Manajemen informasi kesehatan, peran praktisi manajemen informasi kesehatan di dalam audit medis itu ya kita tahu bahwa ini semua bagian dari SIM rumah sakit, itu adalah penting. Anda lihat di sebelah kanan, itu ada patient history form. Itu kalau misalkan pasien hanya datang sebentar ke emergency dan dia tidak akan lama dirawat, maka dia tidak usah mendapatkan semua cerita panjang tentang lembaran-lembaran seperti kalau dia dirawat satu minggu atau dua minggu. Maka cukup diberikan nanti singkatan saja ada apa dengan orang itu dan bisa kemudian diteruskan ke rumah sakit lain. Ini biasanya terjadi misalkan pasien karena luka bakar atau ada patah tulang di mana, apakah di tangan, di valansnya, di jari-jarinya, di fibula, patella, dan seterusnya, pada toraksnya, dan seterusnya. Biasanya nanti ada lingkaran-lingkaran. Tapi ini sekali lagi ini adalah patient history form. Jadi itu adalah seringkas, tidak panjang. Jadi biasanya ini kemudian ditandatangani oleh dokter yang menangani, dan kemudian pasien bisa dirujuk ke tempat yang memang harus kira perlu rujukan. Jadi kalau pasien hanya sebentar di emergency Anda, dia hanya dicatat hanya sebagai pasien lumpang liwat, tetapi diperiksa tetap diperiksa. Misalkan rumah sakit Anda bukan masuk ke dalam kategori itu, maka pasien bisa diteruskan. Atau kalau memang dia mau masuk di rumah sakit Anda, juga bisa. Tetapi biasanya patient history form ini digunakan untuk keringkasan liwat singkat dari seorang pasien yang hanya datang sewaktu. Kita bicara SIM rumah sakit, ini pemerintah selalu berkembang. Tapi ini yang saya maksud, yang pada saat mereka membuat kriteria open source. Jadi open source disingkat menjadi US. Itu adalah aplikasi yang membuatkan rumah sakit. Nanti itu disebarkan kepada rumah sakit di Indonesia, dan dimulai pada saat adanya Peraturan Menteri Kesehatan 82 tentang tahun 2013 tentang SIM RSI. SIM RSI ini bervariasi, dan yang terakhir ini dalam masa pandemi, Anda bahkan lihat KKI membuat tata cara bagaimana online untuk rekam medis, kemudian KKI, kemudian juga dari IBI, maaf IDI, ikatan dokter ini, IBI-IBI juga mengeluarkan aturan-aturan. Dan Kementerian Kesehatan juga membuat aturan-aturan itu banyak sekali yang terkait dengan kemarin pada saat pandemi. Dan itu kita tahu bahwa tanpa diduga, terjadi pandemi itu luasnya seluruh dunia, dan ini menjadi suatu... Tapi dalam keadaan yang wajar, maka rumah sakit itu bisa mengatur sistem rumah sakitnya, supaya setiap data yang tadi Anda baru bahas di tiga kelompok, maka itu jangan sampai terjadi. Jadi supaya kerjasama itu betul-betul terjalin dengan baik. Jadi misalkan di sini ada meningkatkan efisiensi, itu pasti harus ditingkatkan. Efektivitas ditingkatkan, profesionalisme ditingkatkan, kinerja satu sama lain juga, serta akses dalam pelayanan rumah sakit. Nah makin luas rumah sakit, spesialisasi makin banyak, dengan sendirinya maka keterkaitan antara satu unit dengan unit lain di rumah sakit akan menjadi banyak, dan tentu hiruk-hiruknya pasien yang datang itu tentu akan dicatat dengan baik. Entah dia ke rehab medis, entah dia ke bagian kanser, kalau di rumah sakit Anda menangani itu, atau dia ke bagian-bagian yang lain, kulit kelamin, gigi, syaraf, mata, dan seterusnya. Nah ini semua jalinan informasi yang lalu-lalang begitu kuatnya di rumah sakit, itu akan menjadi lebih dasyat, manakala jumlah pasiennya semakin meningkat dan meningkat. Makanya, terus disambung lagi dengan BPJS. Nah BPJS sekarang lebih baik pada periode Telof Ali Jufron dibandingkan yang lampau, dan sekarang memang lebih dikoreksi. Setiap rumah sakit diminta supaya online masuk ke dalam BPJS. Yang disayangkan adalah bahwa kriteria kepenyakitan yang dipakai oleh Kementerian Kesehatan masih dalam ICD-10 tahun 2010. Padahal ICD-10 itu sampai 2019-2020 masih ada. Nah 1 Januari 2022 barulah ICD itu menjadi ICD-11. Di Indonesia kita memang masih jauh dalam penggunaan ICD-11. Tapi di luar negeri Jepang sudah mulai, itu lebih kuat. Tapi di negara-negara lain Amerika juga pakai ICD-11 karena mereka saja baru 2 tahun terakhir ini menggunakan ICD-10 yang sudah mereka renovasi besar-besaran. Nah karena itu ICD-11 itu memang dilontarkan oleh Badan Kesehatan Dunia atau WHO Jenewa. Dan itu juga tes trial and testnya, alfabet agamanya sangat kuat. Nah tinggal sekarang, kalau yang SIM-RS itu bukan terkait kepada data medis kodenya, bukan. Tetapi di sini pengertiannya adalah bagaimana apa yang terjadi dalam efektivitas di rumah sakit ditingkatkan. Jadi rumah sakit Anda mempunyai kepenyakitan apa saja, nah itu. Tapi kalau untuk angka kode penyakit itu biasa di handle dari unit kerja rekam medis atau yang kita sebut MIK, masuk kepada data BPJS, nanti klaimnya itu keluar sesuai dengan berapa biaya kesakitan si pasien dengan kode yang sudah diutarakan tadi. Kode yang dipakai lagi-lagi tadi saya sebut, itu berdasarkan kode yang dari Kementerian Kesehatan. Jadi masih belum diperbaiki. Karena itu seharusnya memang sudah lebih ter-up-to-date. Nah tapi rumah sakit dengan adanya SIM-RS, dia maksudnya supaya kegiatan di rumah sakit itu bisa diperlihatkan pada pimpinan dan juga kepada Bapak Bupati, Bapak Gubernur, dan juga sampai tentu naik ke pusat tentu ke Kementerian Kesehatan. Nah penggunaan operating system sendiri ini adalah dikembangkan lagi oleh rumah sakit. Kita tahu bahwa rumah sakit di Indonesia itu sangat bervariasi, ada yang sudah maju, tapi ada juga yang masih berkembang. Nah tentu tidak bisa disamakan antara rumah sakit Papua dengan misalkan rumah sakit Cipto Maun Kusumo, tentu itu beda jauh. Tetapi segala apa yang sudah mereka kerjakan itu patut disimak. Nah karena itu dengan adanya open source ini, maka setiap rumah sakit diperkenalkan untuk membuka, mengatakan kepada Kementerian Kesehatan bahwa di rumah sakit saya ini ada keunikan apa dan apa dan apa. Dan keunikan-keunikan inilah yang nanti harus dilaporkan, sehingga di pusdatin dia akan, kantornya Pak Haidar itu, mereka akan melihat dan akan memperbaiki sejauh apa open source ini bisa dikembangkan. Dan Anda tahu sendiri di pasaran itu luar biasa banyaknya aplikasi sistem rumah sakit yang diperjualbelikan oleh vendor-vendor dari berbagai negara. Tinggal ada yang memang tailor-made, ada juga yang tidak. Tapi kalau SIM-RS ini kepentingannya adalah kepentingan untuk negara, artinya tentang data keseluruhan dari kondisi rumah sakit di Indonesia. Tapi setiap rumah sakit secara internal, dia bisa mengembangkan aplikasinya sesuai dengan keinginan mereka. Rumah sakit pendidikan yang khusus pada paru-paru, dia akan mengembangkan kepada IT pada sistem keparu-paruan. Begitu juga misalkan kanser dharmais. Meskipun mereka misalkan menggunakan ini, open source, tapi mereka juga bisa mengembangkan. Sehingga manakala ada yang belajar ke dharmais, ingin tahu tentang kanser bagaimana di situ, mereka dapat bercerita dengan panjang lebar yang terkait dengan sistem yang ada di rumah sakit, tentu terkait dengan kanser itu. Begitu juga di rumah sakit yang lain. Itu misalnya bisa digiatkan. Dan swasta juga dia punya aturan sendiri. Kalau swasta kita tahu, banyak swasta-swasta yang home base-nya itu bahkan di Singapur, ada yang di Australia. Berarti data pasien Indonesia tidak untuk Kementerian Kesehatan saja, tapi juga terserap ke negara asing tersebut sesuai dengan pendanaannya dari mereka. Tapi bagi Indonesia sendiri, maka SIMRS ini adalah penting untuk dikembangkan dan tugas Bapak-Ibu adalah melaporkan ke pusdatin manakala ada sesuatu yang tabrakan atau perlu ditingkatkan. Karena tidak mungkin pengembangan itu akan baik, manakala diam saja. Jadi harus bicara banyak, minta kepada kelompok di pusdatin untuk ini open source-nya diperbaiki. Sekali lagi, rumah sakit Anda juga tetap boleh menggunakan sistem yang misalkan karena Anda swasta, mungkin menggunakan sistem mereka. Jadi untuk negara ada lagi, yang untuk swasta mereka punya lagi. Ini yang mesti diperhatikan adalah apakah SDM-nya itu jangan sampai over wrapping. Jadi jangan sampai datanya jadi ngaco. Yang penting adalah harus sama. Jadi itu yang dipendingkan. Tapi tentu kalau swasta dia punya keunikan-keunikan data khusus. Jadi pada intinya adalah kalau SIMRS itu untuk apa sih? Kita tahu itu adalah singkatan dari SIMRS itu untuk rumah sakit. Pada dasarnya ini merupakan teknologi informasi komunikasi, merupakan sistem. Dan dia tentu saja sistem itu tidak kerja sendiri. Maka ada kerjanya rame-rame, makanya ada proses. Dan proses kemudian diintegrasikan. Supaya seluruh jalur pelayanan rumah sakit dalam untuk jaringan, koordinasi, pelaporan, prosedur itu semua-semua harus betul-betul menyatu. Jadi informasinya itu menjadi tepat dan akurat. Jadi jangan seperti yang tadi, yang terjadi di Johns Hopkins. Itu memang gambaran di Amerika. Dan Amerika itu kan ada sekian banyak rumah sakitnya juga. Berarti rumah sakit mereka pun canggih, tapi masih kebobolan juga. Dengan adanya kesalahan medis yang kenapa terjadi? Karena tadi 8 unsur yang ketidaktepatan tadi. Nah inilah belajar dari mereka, maka Anda harus membenahi rumah sakit Anda untuk tidak menular apa yang telah terjadi di luar. Jangan sampai tertular ke dalam. Nah karena itu, mau sistem apapun, bagus kayak apapun, kalau datanya mencong-mencong, ya percuma saja. Membuat sistem itu mahal, tapi kemudian memasukkan datanya serampangan, ya percuma saja. Karena itu harus dijaga kualitas data dipadukan dengan SIM rumah sakit atau sistem swasta yang Anda bayar, beli, Anda gunakan untuk kepentingan-kepentingan tertentu. Nah karena itu inti utama adalah semuanya adalah harus akurat, dan pada saat orang perlu, kasian datang, jangan datanya hilang. Nah sekarang teknologi abad 21 itu lebih kepada IT. Ya pelan-pelan secara tradisional bergeser, tetapi di rumah sakit di Indonesia tentu itu juga masih bertahap, sebanyakan masih secara tradisional, masih pakai kertas, menulis, tidak apa-apa. Tapi tentu pada abad 22 tentu ceritanya akan berbeda. Tapi begitulah, setiap abad tentu ada keunggulannya, dan itu melengkapi dari abad-abad sebelum-sebelumnya. Tapi tetap yang penting data itu jangan sampai salah. Kalau salah menulis sekarang, tahun depan jadi salah, abad depan jalan terus. Karena itu begitu ada kesalahan, ini yang tugas kalian adalah dikoreksi supaya menjadi tepat dan akurat. Nah dalam hal ini yang paling berperan besar untuk menjaga agar itu menjadi baik, tentu saja adalah orang yang menangani dalam informasi ini. Kalau kunci dari rekam medis tentu disimpan di unit kerja MIK, Manajemen Informasi Kesehatan. Maka praktisi yang bekerja di situ tentu adalah orang yang harus terdidik. Karena dia harus melihat bagaimana pentingnya si merumah sakit itu. Karena pada dasarnya si meras ini dipakai seperti yang tadi saya katakan, untuk pemerintah pusat, kemudian pemerintah daerah, dan juga untuk rumah sakit Anda sendiri sangat berguna. Dan juga tentunya secara overall tentu sisi informasi kesehatan negara RI. Nah karena itu si meras ini kita lihat berkomunikasinya ke banyak tempat. Kita tahu ada SIMAK BMN, yaitu akuntansi barang milik negara. Kalau Anda bekerja di rumah sakit pemerintah, sebutlah Anda di Asar Sadikin, di Bandung, atau Anda di rumah sakit YB, Subira, Usodo yang ada di Makassar, Anda duduk di atas kursi, maka biasanya di kursi itu suka ditulis ada cap. Barang itu milik negara, dan biasanya itu ada data laporan, data akuntansi barangnya milik negara masuk di dalam ledger dari rumah sakit itu. Bila tidak ada pemeriksaan, maka tentu akan dikasih tahu opapan tulis kami ada sekian, meja kami ada sekian, kemudian peralatan ABCD ada sekian, dan semacam begitu. Ini jangan sampai lupa. Kadang-kadang saya juga suka merasa geli juga pada saat saya masih aktif dan turun ke lapangan, di belakang rumah sakit yang besar itu ada tumpukan timbunan kayu-kayu, bekas meja, bekas kursi, bekas apa saja. Macam-macam barang, ada dari metal, saya bilang itu kan menggunung begitu kan kotor, terus kemudian bisa jadi sarang nyamuk, bisa demam berdarah, dan sebagainya. Tapi kepalanya mengatakan, ya kami takut kalau ada pemeriksaan mencari barangnya kemana, karena kami tidak boleh membakar atau membuangnya. Ya, ya sudah dibiarkan saja teronggok di belakang, bisa lapuk dengan sendirinya. Saya sampai geleng-geleng kepala, emang ada cara lebih bagus. Nah, karena itu disinilah yang menjadi. Halo, siapa yang berisik? Tolong di-mute kan. Oke, kemudian yang kedua, tentang pelaporan si rumah sakit. Nah, ini. Sekali lagi, si IRS ini bisa meet by yourself, karena Anda rumah sakit swasta, atau Anda rumah sakit pemerintah yang punya keusahaan tambahan, boleh. Tapi ada juga si IRS yang memang sudah ada dari Kementerian Kesehatan. Nah, itu dari waktu ke waktu itu bisa berkembang. Nah, ini ada kita sekarang di Indonesia yang kita menggunakan INA-CBG. Nah, ini yang tadi saya katakan bahwa case mix itu masih menggunakan ICD-10 tahun 2010. Dan ini sangat ketinggalan cerita, karena saya ambil contoh saja misalkan wasir. Wasir itu kita tahu, kalau orang sakit wasir ada keluar darah dari duburnya. Nah, maka pada saat itu ICD-10 WHO masih menyatakan bahwa wasir itu masuk kepada sirkulaturi, peredaran darah. Kode-nya masuk dalam sistem peredaran darah. Tapi dengan berkembangnya teknologi, maka pakar-pakar meribut tentang wasir. Mereka katakan tidak, hemoroid itu tidak masuk dalam sirkulaturi, tetapi masuk dalam digestif, karena itu kelalaian si individu pasien. Dia kurang gerak badan, dia kurang makan sayur, dia kurang makan buah, dia kebanyakan duduk, seperti pekerja kantor yang selalu duduk, dari pagi sampai sore kebanyakan duduk, kurang jalan. Malah lebih sehat pekebun, pekebun yang di rumah sakit jalan kanon, jalan kiri. Tapi kalau dia manajerial, dia duduk saja. Kalau dia hilang di tempat, malah ditaruhin bosnya kan. Kemana tuh orang, kalau nggak ada. Nah, akibatnya apa? Wasir muncul. Gitu juga, misalkan ibu yang melahirkan, mengedan, nah itu juga ada muncul wasir dan sebagainya. Karena itu mulai tahun 2010 didengungkan bahwa itu tidak bisa, harus dirubah. Maka tahun 2013 wasir itu sudah diganti. Nah, coba Anda periksa di BPJS, case mix yang dipakai oleh pemerintah Indonesia Menteri Kesehatan masih masuk di dalam sistem peredaran darah. Nah, kalau Anda membuat penelitian untuk go internasional masuk dalam publikasi Skopus dan sebagainya, Anda akan diketawakan panitia internasional akan mencoret. Tidak layak Anda untuk tampil di dalam jurnal internasional, karena Anda masih bicara wasir dalam kategori sirkulaturi. Sementara dunia sudah mengatakan itu digestif. Dan bukan hanya soal wasir yang sudah dirubah, banyak sekali. Nah, bagi bapak ibu yang mau menulis penelitian to go internasional, maka Anda harus lari kepada website dari WHO. Yang ICD-10 juga nggak apa-apa. Itu sampai 2019-2020 itu masih ada. Dan Anda lihat, begitu banyaknya nomor-nomor yang Anda pikir ada di 2010, itu sudah banyak sekali yang berubah. Jadi kalau Anda mau go internasional, maka pakailah kode yang terakhir. Yaitu yang ada di website-nya WHO. Karena apa? Karena buku tebal, ICD yang tebal-tebal itu, itu hanya sampai batas tahun 2010 saja dicetaknya. Nah, untuk ICD-11 itu dicetak hanya sangat terbatas dan hanya bagi negara-negara di daerah Afrika tertentu saja. Karena selebihnya kalian diminta untuk buka secara online. 2011, bapak ibu di rumah juga bisa buka website WHO untuk ICD-11. Anda bisa pelajari sendirinya. Tapi pemerintah masih menggunakan ICD-10. Dengan BPJS menggunakan yang ICD-G, yang case mix masih buat, masih tahun 2010. Saya sudah bolak-balik kritik. Bahkan saya pernah bicara juga pada Pak Budi, Menteri Kesehatan. Saya bilang itu mesti diperbaiki. Ya, tentu bukan dia, tapi itu kan bawahannya. Tapi kalau bawahannya masih bersih kekoh, belum mau merubah. Nah, maka BPJS, meskipun saya kenal Pak Legu Fondan juga pernah saya katakan, dia juga tidak bisa apa-apa. Mereka, beliau katakan, ya itu tergantung Kementerian Kesehatan. Kalau Kementerian Kesehatannya berubah, ya kami ikut berubah. Karena yang membuat kode itu kan bukan dari BPJS, tapi itu dari grup case mix itu. Nah, inilah. Jadi teman-teman yang masih aktif di Kementerian Kesehatan, tolonglah rame-rame untuk mulai memikirkan. Masa kita ketinggalan jauh sekali. Bayangkan, satu bulan kedokteran saja sudah banyak perubahan di dunia. Nah, ini dari 2010 sampai sekarang 2022. Banyak banget tentu. Jadi Anda bisa bayangkan, kita itu ketinggalan data. Jadi sekali lagi, untuk teman-teman yang mau membuat suatu penelitian go internasional, baik itu untuk skopus dalam negeri, ataupun luar negeri apalagi, kalian gunakanlah ICD yang versi terbarukan. Kalau Anda nanti menggunakan yang model masih wasir dengan kode sirkulaturi, maka Anda tentu tidak layak untuk dipamer, ditonjolkan di dalam itu. Harus perbaiki dulu, masuk kepada digestive. Karena bagiannya saja sudah beda. Kalau Anda alih sirkulaturi, Anda bukan alih digestive. Karena itu ini sudah dua demarkasi yang berbeda. Karena itu tolong diperhatikan. Oke, lanjutnya, jadi itu case mix ini jadi cerita panjang. Aplikasi lain, D, aplikasi lain yang kembangkan oleh pemerintah, itu tergantung sikon. Apa yang terjadi dalam setiap pemerintahan, bagaimana kita juga tidak tahu. Nah, maka itu tergantung dari kebijakan pemerintah yang kemudian ada. Masa zaman Pak Terawan, masa zamannya Ibu Mila Muluk, masa zamannya kemudian Menteri Kesehatan Pak Budi, dan sebagainya. Itu masing-masing punya rentang kendali dengan aplikasi apa saja yang sudah mereka sudah kembangkan. Karena itu harus dilihat, diupdatekan dengan situasi yang mutakhir. Nah, yang E adalah seinformasi manajemen yang terkait dengan fasilitas pelayanan kesehatan lainnya. Nah, ini sekali lagi, makin canggih rumah sakit Anda, maka makin ingin Anda untuk bervariasi lebih kepada data yang lebih terbarukan. Dan ini silakan, update-update itu biasa. Jadi, manajer rumah sakit juga harus tahu, rumah sakit tetangga itu sudah melakukan apa, Anda harus punya perkumpulan, sehingga ada seminar atau apa, Anda bisa dengar, oh ternyata perkembangan teknologi sudah begini. Nah, jadi penting untuk melihat juga data di luar negeri, tidak berarti bahwa serta-merta Anda harus segera beli perhatian mahal, bukan, tetapi disesuaikan dengan kondisi kemampuan Anda di rumah sakit. Anda mungkin maunya macam-macam, tapi dana keuangan rumah sakit terbatas. Maka dipikirkan strategi yang layak bagaimana untuk bisa itu semua dikembangkan. Maka di sini, sisi informasi manajemen fasilitas pelayanan kesehatan, itu harus dikembangkan sesuai dengan kebutuhan. Oke, nah sekarang bagaimana tik yang ada di Indonesia? Ini data sudah ketinggalan cerita ya, tetapi paling tidak Anda lihat bahwa Indonesia itu sekarang mungkin mendekati 265 juta mungkin, kemudian mempunyai fixed lines yang terus berkembang, mobile phone juga terus berkembang, internet user terus berkembang, smartphone, tablet makin banyak, dan juga tentu kalau pengguna utama memang masih di Pulau Jawa ya. Tapi kita tahu Pominfo sekarang gebrakannya adalah dasyat ya, menghendaki banyak sekali didirikan pemancar-pemancar di tempat-tempat kepulauan terpencil supaya bisa masuk. Nah jadi kalau pakai kabel dalam dasar laut itu tentu mahal sekali. Nah sebetulnya juga dalam hal Indonesia, kita ini negara tropical, jadi sebetulnya listrik itu bagusnya pakai tata surya. Jadi misalkan listrik mati, anak-anak tidak bisa belajar, karena komputernya mati. Padahal kalau di negara-negara yang menggunakan, seperti di Belanda saja, itu banyak sekali penggunaan tata surya. Jadi panel tata surya untuk menggunakan, menjalankan listrik. Strategi. Nah secara umum strategi yang dipakai untuk SIM ini bagaimana? Maka sistem informasi rumah sakit itu harus lihat kepada beses utama rumah sakit Anda itu apa. Tadi saya katakan, apakah Anda rumah sakit kanker, apa Anda rumah sakit misalkan TN Angkatan Darat, atau Anda rumah sakit Auri dan sebagainya, Angkatan Indara dan sebagainya, atau Anda polisi atau apa. Nah itu semuanya harus diselaraskan. Atau Anda merupakan rumah sakit yang memang dekat dengan tol, seperti UKI banyak sekali menerima pasien kecelakaan lalu lintas. Nah itu bisa juga. Universitas Kristen Indonesia di ujung tol, itu kita tahu emergency-nya itu rame dengan masalah kecelakaan. Yang penting adalah kalian harus punya, tadi yang disebut riwayat kesehatan pasien apa. Nah ini masuk di dalam orkamedis. Dan kalau orkamedis maka terus harus ada identitas pasien yang jelas. Jangan Bambang saja, atau Sujono saja. Itu susah namanya. Atau somat, somat saja. Minta nama yang benar. Kalau perlu pakai bin. Kalau Marga gampang. Misalkan Tampu Bolon. Misalkan siapa? Albert Tampu Bolon. Mungkin ada Albert lain. Albert Hasibuan. Ada Albert lain. Mungkin Albert Sudin. Kan beda orangnya. Tapi bisa juga Albert Sudin ada dua atau tiga atau empat. Maka Anda harus lihat di mana tinggalnya, bagaimana tanggal lahirnya. Dan biasa dalam orkamedis kita tanya juga nama ibu. Karena nama ayah mungkin sama, tapi nama ibu sangat kecil kemungkinan nama ayah dan ibu persis sama. Meskipun kembar pun juga biasanya nggak mungkin namanya persis sama. Karena itu identitas ini harus benar-benar jelas. Dan juga seks. Anda lihat endang sama endang. Endang itu Sunda laki. Endang itu perempuan Jawa. Beda klamin. Ditulisnya sama. E, N, D, A, N, G. Tapi bacanya beda. Satu endang untuk Sunda. Satu endang untuk perempuan Jawa. Nah, jadi kita harus hati-hati. Begitu juga lagi pada saat penulisan. Muhammad bisa Muhammad. Bisa M1, bisa M2. Ada lagi Sofian. S-O-F-I-A-N. Ada lagi S-O-F-Y-A-N. Nah, dan seterusnya. Atau Tony. T-O-N-N-Y. Atau T-O-N-I. Atau T-O-N-N-I-E. Dan seterusnya. Dan seterusnya. Nah, maka di dalam sisim pasien penamaan, itu ada yang namanya fonetik. Kalau fonetik itu berdasarkan ucapan. Tapi kalau secara alfabetis, maka kita menuliskan A sampai Z sesuai dengan urutan nama. Jadi kalau M1, tentu M-nya pertama didulukan, baru kemudian di bawahnya ada M-nya 2. Tapi dalam bacaannya, misalkan nama Endang atau Endang, penulisannya sama. Tapi Anda lihat kemudian, oh, flaminnya beda. Begitu juga nama Sri. Sri bisa laki, bisa kuat. Ada Sri Bintang. Sri pasono, ipar saya. Itu cowok. Adiknya Sri Bintang Pamungkas. Cowok juga. Jadi dalam hal ini, Anda bisa melihat bahwa nama Sri, bisa laki, bisa perempuan. Tapi lihat dulu, dia kelaminnya apa. Kemudian pemeriksaan. Nah, pemeriksaannya bagaimana? Pemeriksaan hanya datang sebentar, terus diteruskan ke rumah sakit lain di Rujuk? Atau pemeriksaan yang betul sudah masuk sebagai inpatient? Nah, kalau dia inpatient, tentu dia ada outpatientnya. Pemeriksaan rawat jalannya banyak, terus rawat inapnya berapa. Nah, ini harus dibedakan tahunnya kapan. Satu tahun dia bisa dua, tiga kali dirawat, bisa. Misalkan dia kecelakaan, dia kena denom berdarah, terus tiba-tiba dia ada terjatuh di mana pagi. Nah, itu harus dibatasi. Kemudian pengobatan apa saja, tindakan pelayanan lainnya apa saja, apalagi macam-macam. Kemudian misalkan dia diet dan sebagainya, bagaimana gizinya dan sebagainya. Segala cerita dalam rekam medis itu sangat hirup-hirup tentang pasien. Kemudian juga ada, di dalam rumah sakit, ada namanya informasi kegiatan operasional. Anda sebagai calon direktur rumah sakit yang akan datang, maka Anda harus paham, atau tamatan Mars, harus paham informasi kegiatan operasional itu apa saja. Anda harus tahu berapa orang yang ada bekerja di rumah sakit Anda. Apa saja material yang dibutuhkan, apa saja alat kesehatan yang Anda punyai, apa saja penelitian yang Anda sedang inginkan dibuat, atau sedang digarap, atau sedang ada tempoh hari, tapi stuck, karena tidak jalan, karena mungkin kesulitan dana atau apa. Bisa diteruskan. Maka Anda melihat urgensinya, kemudian Anda kembangkan, punya dana atau tidak. Dan juga tentu bank data. Bagaimana Anda mengatakan Anda maju. Jangan rumah sakit hanya cari keuntungan saja, tetapi Anda tidak belajar dari data yang sudah ada tertimbun di rekam medis. Itu keliru. Maka karena itu, sebagai alimars, maka Anda harus melihat data rumah sakit itu bagaimana. Apa saja yang kejadian waktu kemarin dan kemarin dan kemarinnya. Terus apa target ke depan. Maka ini semua menjadi bank data. Misalkan dalam sekian tahun, berapa banyak pasien diabetes, berapa banyak diabetes yang akhirnya berakhir dengan kematian, tapi banyak yang bisa dipertahankan dalam status itu dan kemudian masih bisa cukup panjang umurnya. Data semacam itu penting untuk dibahas di dalam sistem manajemen kalian. Makanya kalau dikatakan di sini, maka membuat strategi itu ada plan-nya, juga ada managerial-nya dipentingkan. Kemudian juga harus mikir. Jangan asal punya uang, tidak mikir panjang. Uangnya langsung dibutuhkan. Tapi data yang butuh apa? Kepentingan urgensi apa? Prioritas nomor satu apa? Jadi supaya diperhatikan, jangan sampai Anda cenderung lupa. Kemudian dalam source ini juga, open source ini Anda juga mesti tahu, sistem aplikasi, sistem rumah sakit apa. Bisa berkembang terus macam-macam dari tahun ke tahun, tapi kita tahu rumah sakit itu sebetulnya terbagi hanya dua. Ada front office dan ada back office. Kemudian di sini Anda lihat bahwa di sini ada rawat jalan, ada poliklinik, ada apotek, laboratorium, dan seterusnya ini semua. Tapi yang penting di sini rekam medisnya tidak boleh ketinggalan. Kemudian di back office ada keuangan, eksekutif, gudang, logistik. Tadi yang saya katakan, gudang itu juga mesti diperhatikan. Jangan tidak pernah dibuka, terus sampah dan segala ibu masih banyak. Nah ini harus diperhatikan. Terus logistik, apa yang dibutuhkan. Terutama untuk farmasi, logistik farmasi itu penting banget. Itu masuk di dalam data yang sangat harus, karena unjungnya nyawa pasien. Salah obat, ekspar, nggak boleh, dan seterusnya. Nah karena itu di sini semuanya minimal dalam sindrom masyarakat itu ada komunikasi dan kolaborasi, dan infrastruktur bisa makin berkembang dan berkembang. Sekali lagi itu tergantung dari apa yang Anda harapkan. Yang penting dari depan sampai belakang, sampai kamar jenazah, itu data itu harus betul-betul solid dan ada. Jadi kalau cari orang, Anda tahu, oh Bambang, Bambang Suarnoko ada lima. Yang mana? Bambang Suarnoko yang opa-opa, kakek, opung. Bambang Suarnoko tampu bolon, misalkan. Tapi bisa juga dia yang masih muda. Nah ini data musil lengkap. Oke, maka kalau kita lihat, manajemen informasi kesehatan bukan catatan doang, tapi bagaimana mengelola suatu informasi kesehatan. Maka di sini, manajemen informasi kesehatan itu mempunyai cakupan, harus punya kurikulum yang benar. Di sini lah, membuat penelitian yang akan dibantu dengan orang di Amerika. Nah, di HWC itu adalah Global Health Workforce untuk kerja, force itu kekuatan kerja. Jadi itu adalah cakupan yang menggambarkan mereka mempunyai kurum desain. Anda bisa buka di internet, jadi kalau Indonesia punya KKI, tapi di situ adalah global secara di Amerika. Jadi kalau orang bekerja dalam dunia kesehatan, maka mereka harus punya kurikulum yang besar atau apa saja. Nah, khususnya GawC ini membuat khusus tentang IT. Jadi dalam IT itu ada tiga kelompok. Nanti akan saya perjelas. Inti itu adalah manajemen informasi kesehatan, yaitu HEM, Health and Management. Manajemen juga ada yang berkaitan dengan ICT, Communication Technology, dan juga ada yang Health-O-Matic. Nah, tapi semuanya bekerja sama. Nah, yang Anda harus perhatikan, ingat, data itu adalah plural, atau singular-nya adalah datum. Jadi kalau Anda ngomong kepada teman, bilang saya minta data-data, itu salah. Karena singular-nya adalah datum, plural-nya adalah data. Nah, itu masih mentah. Harus diolah. Kalau sudah diolah, dia bisa komunikatif. Nah, kalau komunikatif artinya dia menjadi masih yang baik dan benar. Kemudian ada pengetahuan. Kemudian ada kebijaksanaan. Nah, pengetahuan tentu ini ragamnya besar, kebijaksanaan juga ragamnya besar. Nah, kemudian kita lihat pada era akhir abad 20 dan masuk dalam abad 21, kita lihat bahwa semakin tahun, maka rekamedis itu mulai nanti ke arah elektronisasi. Maka teman-teman yang masih memproses, menjebatan, maka ini ada yang disebut hibridisasi. Nah, silah yang digunakan tentu dari rekamedis biasa, yang tradisional, nanti pelan-pelan menjadi rekamedis yang elektronik. Nah, tetapi kita lihat kalau sudah health information elektronik, maka disebutnya KY, komunikasi itu harus terinformasi dan juga yang bagus, bisa betul-betul jadi bekerja sama dengan baik. Kemudian rekam kesehatan elektronik, nah ini yang sekarang dipakai. Jadi kalau Anda lihat, ada rekamedis yang elektronik dan ada yang disebut rekam kesehatan elektronik. Nah, rekamedis elektronik ini yang masih belum tersalurkan keluar jangkauan rumah sakit. Rekam medis elektronik masih berdiri di rumah sakit Anda sendiri. Tapi kalau dia sudah menjadi rekam kesehatan elektronik, maka itu ada health, maka itu bukan medical record elektronik. Kalau yang isilah tadi di atas, itu MRE, medical record elektronik. Sedangkan kalau rekam kesehatan elektronik, maka health. Jadi menjadi rekam kesehatan elektronik. Karena itu kita mengerti bahwa makin lama makin berkembang. Maka kalau rekam kesehatan elektronik, maka itu bisa bercakap-cakap dengan banyak-banyak rumah sakit. Jadi itu yang kita melihat. Indonesia masih memakai yang tradisional, tetap rebidasi, dan rekam medis elektronik yang hanya sedikit, yang masih di luar negeri juga mahal sekali untuk membuat rekam kesehatan elektronik. Tapi kalau bisa ada, maka itu bagus. Jadi kalau kita lihat secara garis besar, ini waktu minggu lalu pada saat saya terangkan pada teman, juga sudah ada. Gambaran dari elektronik health record, data type-nya, dan sumber-sumbernya itu apa. Ini saya nyalakan sedikit saja. Meskipun ini dari tahun yang lama, sudah lama, tapi tetap saja seperti ini. Data itu terbagi dalam diagnostik image data, faktor, audio, video, unstructure, kemudian dokumen. Maka kita lihat bahwa diskret dan unstructure data itu termasuk dalam kelompok laboratori, kemudian hasilnya bagaimana, kemudian online charting, kemudian ini master patient index card, yaitu yang seperti QP, kartu indeks utama pasien. Kemudian ada ini CT scan, dan sebagainya, magnetic resonance imaging, MRI, dan seterusnya. Itu juga dipakai. Kemudian digital x-ray, and to a medicine. Kemudian gambar-gambar penampilan dari penampang-penampang patologi dan histologi yang ada. Itu masuk di dalam data, image data. Kemudian selain itu ada EKG, ada electroencephalogram, electrocardiogram, juga signal tracing. Kemudian dalam audio data, kita tahu ada voice annotation yang bisa diperdengarkan. Kemudian murmur atau bunyi jantung dan sebagainya bisa direkam. Kemudian video data, ini Anda melakukan pembedahan, Anda melakukan apapun, itu bisa ditampilkan dalam bentuk video. Ultrason, cardiac authorization, pemeriksaan. Dan tentu itu akan dipakai oleh fakultas kedokteran untuk belajarnya calon mahasiswa dokter tadi. Kemudian juga ada yang terkait dengan transkret patologi, report, juga tentang transkret laporan yang ada. Misalkan dari patologi, laporannya bagaimana, radiologi juga, dan juga laporan-pelaporan lain menggunakan berbagai mesin. Itu mesti dianalisis oleh pakarnya kemudian dilaporkan dalam laporan tertulis. Kalau yang di sini, ini tentang bills, berarti uang yang masuk dalam rumah sakit, tagian-tagian, seperti yang kemarin waktu saya bicara di Lamojo, itu banyak sekali yang masuk ke dalam data keuangan rumah sakit. Kemudian yang di atas, dokumen image data, itu adalah yang menjadi faktor utama penentu keberhasilan pendataan di rumah sakit Anda bagaimana. Termasuk misalkan ada saksa kepada pasien menjelaskan bahwa jantung Anda sakitnya begini, paru-paru Anda masalahnya begini, empedu Anda begini, lambung Anda begini, dan seterusnya. Maka itu bisa dikasih tahu. Itu biasanya handwritten notes dan drawing, itu boleh disimpan dalam rekam medis untuk menguatkan manakala siapa tahu satu hari ada panggilan ke pengadilan, tapi dokternya membela diri. Saya sudah menjelaskan dengan baik. Ini buktinya ada catatan saya. Kemudian ada sign patient consent form, ini juga perlu dimasukkan di dalam data rekam medis. Jadi ini yang kita... Saya mau tanya juga teman-teman, ini sekarang sudah jam 4, apakah kalian mau sholat sekarang atau tunggu sampai jam 5? Bagaimana? Jam 5 kita bubar. Silakan Ibu Aminah, Fitriah, kasih usul. Apa kita asar dulu atau kita tunggu sampai jam 5? Maunya gimana? Kalau untuk biasanya sih, kita... Sampai jam 5 kita stop ya? Iya, stop. Insya Allah Tuhan mengerti. Oke, baik. Nah, jadi snars. Jadi di sini kita tahu kars mengendaki kita mempunyai data standar untuk manajemen informasi rekam medis bagaimana. Dan kalau untuk MIRM ini ada 5, 1, 2, 3, 4. Jadi standar yang nomor 8, 9, 10, 11, 15. Itu dijabarkan. Maksud tujuannya apa, elemen pendidikannya bagaimana, dan dokumen yang harus disiapkan bagaimana. Nah, ini saya bahas. 8, 9, 10, 11, 15. Tentang apa? Nah, kebagian kolom 8 itu adalah rumah sakit menyelenggarakan pengelolaan rekam medis yang terkait dengan asuhan pasien. Maka catatan perawat, catatan dokter tentunya juga haruslah sesuai dengan peraturan pendangan. Kita tahu termen kas rekam medis, Anda sudah punya medis yang tebal itu. Bagian belakang Anda baca, itu ada standar dari pemerintah mengatakan bahwa para tenaga kesehatan harus menulis rekam medis yang baik dan benar. Konsil kedokteran juga punya. KARS juga punya. Nah, karena itu diharapkan supaya itu dipatuhi. Kemudian kolom 9 itu menjelaskan setiap pasien memiliki rekam medis yang formatnya selalu diperbarui. Tentu tergantung dengan dia sakit apa sekarang, tanggal berapa dia masuk, ada apa dengan dia. Dan kalau formulir rekam medis kemudian menjadi elektronis, maka Anda mengikuti dengan pejaman rumah sakit. Nah, kemudian yang kolom 10. Ini rumah sakit punya regulasi tentang retensi. Nah, jadi jangan rekam medis sudah penuh di raknya, diambil, masukin di karung, dibakar. Gue nggak bisa kayak begitu. Ya, itu salah sekali. Maka harus ada tim di rumah sakit yang akan melihat mana rekam medis yang memang sudah sangat tidak ada gunanya karena sangat sumir datanya. dan itu bisa cuma dicatat namanya siapa dan dia sakit apa. Kemudian bisa itu di, apa namanya, di ekspirekan. Tetapi ada aturan tahunnya itu yang dibaca di Permankes-nya. Tapi rumah sakit juga lihat mana suatu rekam medis yang punya nilai sejarah. Misalkan untuk pertama kalinya ada operasi kembar siam. Nah, rumah sakit Anda relatif baru. Nah, itu mungkin rumah rekam medisnya menjadi legenda, menjadi peninggalan sejarah yang penting. Sakral. Seperti Anda punya surat nikah, nggak mungkin dibuang-buang. Tentu saja harus disimpan. Nah, maka kalau itu historis, maka melegenda, maka itu menjadi sesuatu yang menjadi prioritas, menjadi hospital museum nantinya. Oke, kolom 11, berkas rekam medis harus dilindungi dari kilangan kerusakan gangguan selakses dan penggunaan yang tidak berhak. Maka di sini kita harus lindungi jangan sampai ada sekuritinya jomplang. Jangan sampai sekuritinya kecolongan. Jangan sampai sekuritinya itu disuap. Orang disuap, datanya hilang. Nah, itu tidak boleh. Ini semua yang termasuk dalam penggunaan yang tidak berhak. Dan juga kalau misalkan pasiennya dokter X praktek sore, tiba-tiba berkas rekam medis pagi dari rumah sakit X tiba-tiba sih dokter itu ke praktek sorenya. Wah, itu tidak boleh. Itu tidak boleh. Jadi itu tidak boleh semacam itu. Kemudian yang kolom 15 adalah disasamri atau ringkasan riwayat pasien pulang. Itu sebenarnya ringkasan riwayat pasien pulang. Itu dibuat untuk semua pasien rawat inap. Kalau dia tidak rawat inap tentu dia tidak bisa. Anda mesti tahu bahwa pasien datang hari ini pulang besok itu sudah satu hari perawatan. Dia berarti sudah rawat inap. Atau pasien datang pagi pulangnya sore. Dia sudah masuk dalam satu hari juga. Maka Anda mesti melihat sakitnya apa. Apakah dia meninggal? Apakah dia diteruskan ke rumah sakit lain? Atau bagaimana? Jadi di sini 15 8, 9, 10, 10, 11, 15 ini ini adalah lima unsur dalam standar NIRM rumah sakit untuk rekamedis yang harus ditaati sesuai dengan kaedah SNARS. Sekarang ada lagi problematik dalam akreditasi. Kita tahu kalau akreditasi itu tidak mungkin kalau orang itu tidak dididik. Bagaimana orang dianggap supaya hebat tapi dia tidak punya ilmu. Tidak mungkin. Maka dia harus dilatih. Dan latih itu adalah training. Training itu bisa in-house training, bisa training itu lewat pendidikan. Yang penting harus ada kurikulum yang jelas. Dan kurikulum itu dari waktu ke waktu tentu harus dievaluasi. Jadi sekarang kita dengan Menteri Pendidikan yang sekarang menghendaki anak-anak itu bisa mandiri dengan keilmuannya sendiri. Tapi tetap harus diawasi. Misalnya kita bicara elektronisasi di Pulau Jawa, Pulau Sumatera, Bali, itu tidak ada kendala dengan masalah IT. Paling tidak relatif oke. Tapi di daerah-daerah terpencil, kita tahu kepulauan. Ada sekitar 17 ribuan pulau. Sebagian diinap, sebagian kosong. Tidak ada penduduk, hanya pulau saja. Itu kita juga mesti mengawasi. Jadi kalau pasang IT, tentu kita mesti melihat anak-anak di Jawa bisa sekolah dengan IT, dengan pakai HP. Tapi kalau selama pandemi di daerah terpencil, ada yang sampai berapa tahun terakhir ini, tiga tahun anaknya tidak disekolahkan. Sudah, dia bantu ayahnya saja, bertani dan sebagainya. Karena bagaimana? Sekolahnya saja tidak punya fasilitas. Kasian gedungnya juga kurang. Tapi kalau dalam rumah sakit, kalau kita dikatakan bahwa rumah sakit itu akan diakreditasi, maka nomor satu diaudit dulu. Maka rekam medisnya itu harus diperiksa. Sekarang yang mau periksa rekam medis itu siapa? Ada surveyor datang. Surveyor-nya tidak mengerti tentang patient care audit kriteria yang di bagian buku saya, bagian belakang itu yang Anda sudah punya. Berarti bagaimana dia mau mengerti audit kalau dia sendiri belum ada ilmu audit, maka dia harus belajar. Maka pertanyaannya adalah kalau dia adalah seorang Mars, tapi dia latar belakangnya bukan dari dunia medis. Jadi harus belajar banyak tentang masalah medis. Paling tidak yang jauh sebagai memimpin. Di rumah sakit di luar negeri banyak. Bukan dokter yang memimpin rumah sakit, tapi ada manajer yang memang betul-betul manajer yang bukan dari kedokteran. Tapi mereka mengerti, belajar. Apa yang persyaratan dapur susu apa, persyaratan untuk kamar bedah apa, persyaratan ini dan itu apa. Kalau mereka tidak mengerti, mereka bisa tanya kepada tim ahli, pakar-pakar bedah dan sebagainya. Jadi kerjasama. Mereka memanajar. Jadi kalau dokter silakan mengurus pasien, tapi manajer urusi bagaimana kualitas rumah sakit. Tapi tentu harus kerjasama. Jadi kalau seorang surveyor turun ke lapangan, buka rekam medis dan dia tidak mengerti apa yang dia mesti lacak, dia tidak mengerti apa indikator-indikator pelayanan, nah ini susah ini. Maka harus perhatikan. Jangan dia bilang, oh ya di rumah sakit itu ada rekam medis, saya sudah lihat ada ruangannya. Tapi dia tidak melihatkan bahwa di dalamnya lembaran rekam medisnya banyak tidak diisi. Isilahnya gigo, garbage in, garbage out. Lembarannya ada, tapi banyak jomplang. Artinya dokternya banyak yang tadi melakukan banyak kesalahan medis, tidak pernah diperiksa. Dia tidak mengerti. Tim dokter rumah sakit tidak menggunakan fasilitas untuk komunikasi. 8 unsur tadi yang mesti diperiksa. Maka inilah gunanya teman-teman belajar Mars dan tahu tadi bahwa pengalaman di John Hopkins. Maka universitas itu menghentikan supaya kesalahan yang ada di Amerika itu bisa menjadi tidak menular ke rumah sakit di luar negeri. Di luar Amerika tentunya. Maka sekali lagi kalau ada pengauditan maka siapa yang harus melacak? Yang melacak adalah orang yang harus mengerti. Maka sekali lagi surveyor untuk manajemen informasi kesehatan haruslah orang yang punya ilmu. Jangan belum ada kemampuan kok disuruh periksa kualitas serta medis. Kalau cuma lihat ada ruangan ada buku ICD-nya dia enggak ngerti ICD 10-2010 itu sudah kedaluarsa meskipun itu yang dipakai oleh BPJS tapi itu korban dari Inasi Biji yang belum diperbaiki. Kalau dia bilang ada bukunya iya tapi kalau misalkan dia lihat anak-anak di situ buka ICD website yang terbarukan 2019-2018 dari website WHO itu bagus. Jadi Anda tidak terkecoh. Janganlah menulis wasir masih dalam sirkulaturi tulis wasir sudah dalam digestive system. Misalkan kayak begitu. Bukan hanya wasir ya itu ada banyak sekali. Kalau saya sebutkan Anda buka saja dalam website itu ada bagian yang update update WHO untuk ICD 10 itu Anda lihat hampir setiap tahun mulai dari 1996 sampai 2020 itu hampir setiap tahun 2000 terakhir berapa itu 2017 terus karena muncul ada pandemi maka muncul angka tambahan untuk bab 1 infectious and parasitic disease itu yang untuk si COVID jadi ada nomor COVID baru keluar tapi itu Anda harus tahu jadi survei RMIK itu jangan cuma melihat oh ada rekam medisnya oh ada ruangannya sekian kali sekian oh ada pegawainya tapi pegawainya kualitasnya apa kualifikasinya apa apakah dia apa pendidikan dasarnya terus dia menangani apa orang yang statistik belajar statistik apa tidak apa dia sarjana muda statistik atau apa Anda harus tahu apakah mereka belajar ilmu kesehatan jadi kalau jadi survei masuk ke dalam tempat yang berkaitan informasi kesehatan Anda harus tahu rewet hidup orang itu latar belakang pendidikannya apa jadi jangan cuma melihat bentuknya ada ruangannya ada bukunya oke bye bye ada kartu indeks utama pasien ada rak-rak untuk katalognya ada karena masih secara tradisional atau secara computerize ada tapi Anda tidak tahu isi fasilitas apa yang dimasukkan dalam komputer software-nya itu apa saja Anda periksa juga apa rumah sakit itu punya module-module seperti yang pernah saya bilang ada tidak module kalau tidak ada module maka kenapa tidak ada maka jangan sampai surveyor MIK itu kurang pengetahuan tentang dasar prinsip MIK makanya Anda beli buku itu supaya Anda bisa belajar juga dan buka juga di website karena itu terus berkembang dan berkembang jadi yang ditambatan Mars jangan malu-maluin harus benar wah anak URINDO keren jangan URINDO ijasahnya doang imunya lupa wah kasihan itu jangan sampai maka kalau kita melihat tentang masalah audit maka pertanyaannya selalu ada tugas siapa yang mengaudit dasar hukumnya apa itu per mental 5-5-2011 lagi-lagi komite medik terus apa peranan praktisi nah ini yang saya kembangkan adalah DERHATA untuk program analisis yang ada di buku yang kalian sudah miliki nah kalau kita lihat pada audit medis 4-6-9-2005 maka disini dikatakan bahwa pelayanan medis prima itu di rumah sakit dan yang evaluasi mutu pelayanan rumah sakit harus Anda periksa kemudian juga khusus bagaimana penerapan standar pelayanan medis nah standar pelayanan medis ini bisa berubah-berubah kita coba dicek di Kementerian Kesehatan apa saja apakah siap ganti menteri ada punya standar pelayanan medis yang baru nah kemudian kalau tidak ada maka Anda lihat pasien itu selalu mengeluh keluhan pasien itu adalah untuk memperbaiki standar pelayanan medis jadi jangan orang komplain dimatikan bikin susah saya saja dia komplain bolak-balik perhatikan pasien itu komplain tentang apa misalkan kamar mandi bau di rumah sakit Anda terus banyak jamur ada lumut kemudian ada batu-batu bata yang lepas di jalan trotoar sehingga orang suka kesandung kemudian misalkan kursi beroda mau naik ke atas tidak ada jalur untuk kursi roda masuk ke naik ke atas hal-hal semacam ini itu maka dalam manajemen bisa diperbaiki jadi lain kali Anda punya PR keluhan pasien apa saja itu tolong diperhatikan masa namanya rumah sakit tapi misalkan kamar mandinya buruk atau pesing wah ini tidak benar jadi jangan jangan lupa Anda sebagai pimpinan nantinya atau sekarang turun ke lapangan periksa karena kamar mandi rumah sakit yang membuat orang jadi kepresat apalagi lansia kan kasihan jadi kita harus diperhatikan kemudian audit medis 469 2005 disini kok lucu audit medisnya ini hanya boleh monopoli dokter dan dokter gigi kalau kita lihat disini komite medis rumah sakit disini kita lihat kenapa hanya monopoli dokter gigi saja kalau kita lihat disini Anda lihat bahwa kalau kita lihat audit rekam medis dibandingkan dengan audit medis berdasarkan PMK 469 keputusan KMK itu keputusan Menteri Kesehatan jangan lupa maka kita lihat audit rekam medis dikatakan dibuat oleh siapa subkomite rekam medis jadi audit rekam medis dilakukan oleh subkomite rekam medis dan penang atau penang jatner unit kerja itu dan audit rekam medis terkait dengan hanya pada kelengkapan isinya saja kelengkapan pengisian ini pengertian pengisiannya apa lembaran saja kah atau isi berarti kontennya nah karena itu kita harus jelas kemudian audit medis disini dilakukan oleh staff medis dengan melihat diagnosa dan pengobatan yang terdokumentasi dalam rekam medis tersebut telah sesuai dengan standar belum nah apa yang saya lakukan dengan metode hata adalah menggabungkan orang yang memang membaca rekam medis harus ada standar kriterianya tahu sehingga nanti misalkan syarat diabetes menitus itu apa syarat dioperasi katarak apa syarat beda sesar apa jadi jangan pasien masuk hamil tiba-tiba kok semuanya berakhir mayoritas dengan beda sesar kan gak benar jadi something wrong maka kita akan mengatakan dari rumah saikat itu malpraktek itu beda sesar masa setiap pasien masuk rumah sakit yang hamil melahirkan rata-rata beda sesar Tuhan tidak ada mengabulkan semacam gitu karena persalinan normal itu makanya surga dibalah kelapak kaki ibu karena si ibunya itu sudah merasakan ngerang-nerang sakitnya saat melahirkan ya kalau dia gak pernah ngerang-nerang karena dia liwat beda sesar ya sudah itu urusan yang mamul ya Tuhan oke terus kita lihat lagi selanjutnya ini peraturan dari Menteri Kesehatan itu 755 tentang penyelenggaran komite medik di rumah sakit tahun 2011 disini dikatakan mengaudit medis adalah upaya evaluasi secara profesional terhadap mutu pelayanan medis berikan kepada pasien menggunakan rekan medis dan dilaksanakan oleh profesi medis nah ini bab 1 pasal 1 putir 11 jadi lagi-lagi audit medis itu dilakukan oleh profesi medis kalau Anda melihat disini ini kan dia rekam medis maka audit rekam medis ini kelengkapan pengisian rekam medis pengisian lengkap bahwa kalau dia misalkan dari tanggal 12 sampai 17 dia 5 hari di rumah sakit maka data pagi data siang data malam ada atau tidak nah itu dia periksa betul tapi kemudian disini adalah tugas dokter yang akan melihat bahwa apakah orang yang dirawat itu sesuai tidak dengan standar operasional prosedurnya nah ini dalam permen kan sebetulnya sudah diketankan tapi dalam diskusi yang berkembang itu sebetulnya apa sudah tepat gitu zaman sekarang petugas serta medis yang mendapat masukkan keilmuan mereka bisa melakukan mengaudit ya tidak harus dokter yang mengaudit yang penting ada standar pelayanan kesehatannya itu apa dia bisa baca diabetes melitus harus bersyarapnya ada ini ada ini ada petugas yang sudah terlatih yang memang tamatan D3 minimal dari kamedis dan belajar juga tentang dasar ilmu kesehatan dia bisa tinggal melihat maka dia bisa dilatih tapi kalau sama sekali dia tidak mengenal ilmu kesehatan ya tentu jangan maka disini yang diharap setiap profesi tenaga kesehatan apa dia perawat apa dia orang di laboratorium dan sebagainya apa dia di rehab medis tentunya fisioterapi dan sebagainya itu tentu bisa mereka memeriksa pekerjaannya seorang fisioterapis tentu apa yang dikatakan baik dan tidak baik dalam profesinya jelas-jelas mereka tahu begitu juga perawat gigi begitu juga perawat kamar bedah dan seterusnya mereka tahu apa yang dikatakan baik dan tidak dalam pekerjaan mereka jadi kalau sekarang saya katakan zaman ini telah berubah sekarang praktisi emika si orang rekam medis itu namanya sekarang manajemen informasi kesehatan itu harus didorong untuk menguasai analisis dan juga statistik analisis artinya dia membaca rekam medis dia mengerti apa artinya hemoglobin dia mengerti apa artinya bilirubin dia mengerti apa terminologi medis artinya apa artinya dia berkembang karena itu kalau kita lihat sekarang maka profesi ini menjadi profesi yang memfokuskan kegiatannya pada data pelayanan kesehatan dan pengelolaan sumber informasi pelayanan kesehatan itu dari mana saja datangnya kemudian tadi Anda lihatkan yang lingkaran ada data diskret ada data yang terstruktur ada data dari sumber data rekaman dan seterusnya itu saja bisa mengerti sumber datanya dari mana saja unsurnya kemudian struktur datanya itu apa kemudian dia menerjemahkannya ke dalam bentuk informasi jadi misalkan ada angka 5 5 ini 5 apa 5 cm 5 derajat 5 kg atau 5 cc itu semua harus ada satuannya jadi data itu harus jelas kemudian nanti akan dimasukkan di dalam sistem sehingga nanti orang jadi mengerti oh ada kejadian begini-begini ada pasien begini luka ini atau ada cancer begini dan seterusnya ada pandemi bagaimana data yang begitu banyaknya itu menjadi menjadi berbentuk informasi sehingga dengan demikian maka kalian bisa mengetikti kemajuan kesehatan di Indonesia bagaimana di rumah sakit Anda bagaimana di kabupaten bagaimana di provinsi dan pemerintah Indonesia bagaimana kemudian MIK juga merupakan profesi dari rumpun kesehatan bukan administrasi tapi dia plus belajar kesehatan dan bertanggung jawab untuk menjamin adanya keakuratan dan juga memproteksi informasi klinis yang dibutuhkan karena data yang dipentingkan tadi itu untuk menjalanan pandan kesehatan dan ketepatan pengambilan keputusan itu sangat-sangat penting maka disini yang diharapkan clinical pathway KKI CARS sudah mengatakan CARS itu sudah menyusun berdasarkan clinical pathway yang dari GCI dikatakan ada 5 clinical pathway 5 CP CP itu apa CP itu clinical pathway jadi kalau Anda lihat 12 bulan dikali 5 maka adakah rumah sakit Bapak Ibu mempunyai 60 diagnosis baru tiap tahunnya yang sudah terjabar dalam clinical pathway kadang-kadang satu bulan saja belum satu ini 55 dalam tiap bulannya jadi bayangkan satu tahun kita semua sepakat 12 bulan 12 kali 5 maka setiap tahun Anda sebagai Direktur Rumah Sakit dituntut supaya punya 60 diagnosis dengan urayan jabaran clinical pathway Maka dalam pelajaran saya nanti kita akan belajar bagaimana lewat buku yang Bapak Ibu sudah punya itu untuk belajar standar indikatornya sehingga nanti akan memudahkan nanti akan saya kirimkan buku itu dari Amerika tapi itu bagus dan di Indonesia sebetulnya setiap organisasi profesi juga harus membuat buku semacam itu maka itu ini maka PR pada Bapak Ibu kalau Anda bekerja bertahun-tahun di rumah sakit maka Anda harus tanya berapa banyak clinical pathway yang sudah ada di rumah sakit padahal Kars sudah mengatakan harus ada 5 kali 12 that means at least setidak-tidaknya 60 diagnosis kebayang nggak kalau Anda lihat ICD itu tebalnya lebih dari seribu alaman begitu banyaknya diagnosis yang ada di dunia jadi kalau 5 kali 12 60 itu kalau ribuan mau berapa tahun baru ketemu lama kan tapi kalau di Indonesia satu aja susah dalam setahun wah gimana ini padahal harusnya 60 maka penyusunan clinical pathway ini dan perhitungan cost hair ini adalah penting diperlukan untuk pengendalian mutu biar rumah sakit tadi saya katakan rumah sakit di Jawa rumah sakit di Sumatera rumah sakit di Papua tentu ada cost-costnya beda harga bensinnya sama apa tidak dulu beda sekarang mungkin sama kemudian kalau beli obat-obatannya bagaimana beli obat yang sama di Jawa dengan di Sumatera di Kalimantan di Sulawesi nah bagaimana di Papua nah ini kan akan mempengaruhi juga maka sebagai pembina rumah sakit Anda harus piawai strateginya harus jalan maka dengan jalan gitu maka data pendukung itu ada kalau pasien saya dalam setahun sekian berarti saya harus memenyiapkan ruangan yang lebih besar ternyata tendansi kenaikan pasien banyak tapi kemudian ada rumah sakit pesaing di sekitar Anda dalam radius sekian kilometer persegi Anda harus pakai strategi itu rumah sakit lagi dibangun dia mau bikin rumah sakit apa tuh Anda harus melihat dari sekarang harus dikembangkan strategi rumah sakit Anda itu apa jadi namanya persaingan jangan sampai nanti dokter Anda direkrut di tempat mereka karena itu harus diperhatikan bagaimana mengendalikan kepatuhan atau keloyalan pada institusi itu ini juga harus menjadi bahan yang penting kalau dalam rekamedis maka yang kita lihat di sini adalah rekamedis itu akan betul-betul akan orangnya itu harus mengisinya dengan baik karena dia harus ingat ini adalah critical professional responsibility males isi rekamedis aduh pasien saya kebanyakan udah ah saya nggak menulis rekamedis nah ini yang disebut critical professional responsibility karena setiap profesi itu ada tanggung jawabnya dan ini enak nggak enak ya terpaksa harus dijalankan karena itu kalau ditanya lagi tentang rekamedis itu apa gunanya nah maka singkatannya ada Alfred gunanya untuk A itu administratif L itu legal atau hukum F itu ada data sehingga ketahuan finansial berapa rupiahnya R itu untuk research karena data rekamedis bagian dari research E itu adalah untuk edukasi karena data rekamedis menjadi gedang dari pendidikan dan D documentation makanya kalau D nggak beres maka yang lainnya gugur jadi untuk administrative value legal value financial value research value education value dan documentation value jadi inilah kalau Anda ingin tahu apa sih gunanya rekamedis Anda ingin aja Mr. Alfred jadi mudah-mudahan kelas ini nggak ada yang namanya Pak Alfred itu lah bisa disingkapi akronimkan semacam itu dengan digitalisasi maka rekam kesehatan elektronik jadi bukan rekamedis lagi kalau rekam kesehatan elektronik berarti dia sudah bisa terhubungkan dengan luar rumah sakit dia bisa komunikasi lebih luas maka RKI dengan RKI itu digitalisasi maka informasi yang tercacah yang berasal dari banyak sumber itu mudah diperoleh misalkan kita tanya Anda dari mana saya periksa pertama di dokter dekat tetangga tetangga saya dokter umum terus Anda tahu kalau sudah rekam kesehatan elektronik yang bagus atau bisa pergi ke ada health center dekat rumah saya tinggal Anda bisa terhubungkan dengan mereka tinggal data yang ada di tempat itu yang sangat dipentingkan karena sekarang dia tiba di rumah sakit Anda itu bisa di transfer jadi bisa diajukan data Anda yang lama di Bogor begini-gini sekarang Anda di Jakarta maka tolong Jakarta minta data Bogor bagaimana bicara dengan direktur di situ karena ada data yang dipentingkan boleh dikirim maka itu dikirim jadi ini tentu ada memudahkan atau Anda kenal dokternya langsung bicara dan memang itu sangat penting karena antara hidup dan mati sekarang keadaan orang itu perlu data segera itu bisa kemudian memudahkan pengobatan atau terapi untuk pasien tentu saja karena tanpa rekamiris kita tidak akan tahu sakit orang itu apa jadi menghemat waktu menghemat tenaga dan efisien kemudian baik manual pun digital itu tentu saja harus dijaga kerahasiaannya tidak bisa rekamiris hanya dijaga yang elektronik saja nah ini makanya disini kita harus lihat jangan sampai itu tertinggal terus peran praktisi MIK di masa kini bisa beragam jadi seorang rekamiris atau manajer dalam informasi kesehatan karena dia bekerja di manajemen pun yang lain jadi disinilah yang bahwa variasi pekerjaan itu untuk di luar negeri itu berkembang sekali dan Indonesia juga bisa berkembang bisa kita tahu banyak teman-teman yang bekerja di registrasi BPJS itu juga bagus itu menjadi suatu alat bantu juga dia bisa berkembang dia bisa macam-macam unsur ini data analyze berarti dia harus belajar biostatistik dia juga bisa belajar epidemiologi lagi jadi dia bisa tambah ilmunya lagi sehingga dia bisa masuk pada proses improvement manager bahkan dia bisa mengajari orang-orang Mars tadi yang saya katakan GHWC itu adalah global Bapak Ibu bisa buka di sini di website-nya ini sejak tahun 2015 Global Healthcare Force Council ini maka kompetensi mereka yang bekerja dalam informasi kesehatan itu harus terpadu ada 29 kompetensi yang mereka harus punya jadi dibedakan-bedakan tetapi ini adalah 29 unsurnya dan Bapak Ibu bisa lihat bahwa nomor 1 itu ada analisis dan juga statistik itu nomor 1 jadi kalau Bapak Ibu menjadi pimpinan maka nomor 1 itu analisis dan statistik harus diperkuatkan jadi kalau Bapak Ibu misalkan mau masuk belajar lagi tentang biostatistik itu boleh saja kemudian change management sekarang kan dengan adanya pandemi terjadilah change management ini bagaimana mensiasatinya bahkan siapa yang tahu pandemi sudah jalan tahun ketiga dan seterusnya kemudian classification disease coding diagnose procedure ini tiap negara punya tambahannya silahkan meskipun WHO sudah punya yang namanya ICD tapi Anda juga tahu bagian psychiatry di Amerika dia mengeluarkan DSM itu untuk mental health kemudian kita juga tahu bahwa Perancis sebagai pusatnya research cancer di dunia mereka juga mempunyai pengembangan macam-macam Bapak Ibu bisa buka juga di website untuk mengetahui kedalaman dari cancer itu masuk di dalam kita bab 2 di dalam ICD 10 itu adalah new plasma dan pusat-pusatnya itu kemudian merubah banyak lagi data yang terus berkembang pusatnya ada di Perancis di Lyong saya pernah ke Lyong itu luar biasa penjagaan masuk ke tempat itu dan itu memang di sesedunia untuk cancer itu di Lyong L-Y-O-N itu di Perancis Selatan bagus sekali kotanya nah itu jadi kita melihat bahwa negara-negara bisa berkembang bisa menambahkan kepentingan untuk Udingiannya sendiri kemudian nah ini yang nomor empat agar penting sekali dokter dilatih lagi bagaimana cara menulis rekam edus dengan baik dan benar dan ini bukan hanya dokter yang duduk di sini juga perawat juga tenaga kesehatan lainnya yang memang mereka menulis ke dalam rekam edus nah orang dari praktisi MIK atau rekam edus dia hanya mengetahui ilmu dasarnya tetapi yang boleh merubah-merubah rekam edus tentu hanya tenaga kesehatan dan tentu dokter dokter dan tenaga kesehatan yang memang menangani pasien misalnya terapis boleh menulis rekam edus kalau orang rekam edus yang sendiri atau MIK manajemen informasi kesehatan dia hanya bagian registrasi saja nama siapa tapi kemudian dia harus baca tentang analisis stat fisik yang nomor 1 tadi kemudian tentang bagaimana nomor 5 data manajemen information government nah ini supaya betul-betul mengikuti peraturan tata tertib yang berlaku nah itu penting sekarang apa yang ada di pemerintah apa yang ada dalam dunia profesi nah ini semua terkait kemudian data quality information integrity nah ini selalu kita dengungkan jangan sampai seperti tadi yang Bapak Ibu sudah bicara kelompok 1 2 3 harus betul-betul data itu jangan sampai tercecer tapi harus solid soal etika nah ini satu sama lain itu harus lain suku lain cara tapi etika harus tetap sama kemudian keuangan kemudian health information access untuk menjaga confidentiality nomor 10 tentang informasi aplikasi nah ini dalam design dan training ini harus dikembangkan nah itu juga penting kemudian kita lihat yang nomor 11 information application nah ini terus berkembang berkembang ini semua nomor 13 juga kemudian nomor 14 nah ini jangan sampai dekat kami disitu acak-acakan tidak ada ada lembarannya tapi banyak yang garbage in garbage out nah itu tidak boleh tapi harus terisi dengan baik kemudian human resource management nah ini SDN yang melakukan rekaman itu siapa nah tentu kita lihat apakah dia seorang dokter bedah apa dia seorang dokter gigi yang menulis rekaman jangan yang disuruh nulis perawatnya nah ada yang lebih detail dia gak sanggup giliran masuk pengadilan yang dicara-salain perawat padahal yang punya kuasa kan si dokter tersebut gak boleh kayak begitu maka dalam hal ini itu harus ditegaskan what is your job and what is my job jadi human resource management harus mengetahui sumber data dia dan ada trainingnya jangan lupa supaya kepatuhan loyalitas pada institusi juga ada kemudian 16 ini information dan information same governments nah ini kepatuhan dalam penggunaan informasi dan apa yang dikendaki dalam data yang berkembang kemudian information protection nah ini juga penting jangan sampai bridge bridge itu menyalahi aturannya kemudian information security strategi management organisasi management leadership ini semua yang diajarkan menjadi pimpinan project management nah ini yang hari pertama saya sudah bilang pada Bapak Ibu harus tahu bagaimana bikin tor bagaimana membuat satu strategi bestek dan sebagainya nah itu disini yang dipentingkan adalah pada kalau praktis Yamika itu secara garis besarnya saja tapi kalau mereka menangani masalah bestek dan sebagainya ya itu tentang arsitek dan sebagainya harus detail kemudian barang yang dibeli dan kemudian ada kontrak ingat kontrak itu jangan menjerat biayanya murah tapi kemudian setelah after sale servicenya tidak terhitung tidak ada bahkan bayar barangnya jadi tidak bisa digunakan maka kalau kita membeli peralatan tanya peralatan ini after sale servicenya bagaimana kontraknya bunyinya apa jangan ini murah bu cepat bisa dipakai praktis tapi begitu ada kerusakan harus lari dulu ke Jepang peralatannya Jepang atau di Singapur atau di Australia kan ribet itu makanya ini harus tegas-tegas tidak tanyakan apakah Anda punya menjamin perusahaan Anda perusahaan asing itu ada cabang tidak peralatannya mudah atau tidak kemudian quality management ini harus jaga mutung research design method ini harus S2 belajar dengan statistik tidak usah S2 yang penting S1 juga bisa S3 juga bisa S1 juga bisa D3 pun juga bisa risk management ini apa saja yang bisa mengakibatkan suatu pencegaraan di dalam pekerjaan di pelayanan kesehatan tapi risk management juga ada di dalam rekamedis dalam misalkan datanya tercuri dan sebagainya kemungkinan-kemungkinan yang jahat yang terjadi banyak risk management kemudian standar data konten ini data harus bagaimana kemudian data juga bisa diproses dengan IT maka bisa interoperability jadi jangan nanti data di laboratorium karena peralatannya macam-macam satu buatan Jerman satu buatan Jepang satu buatan Korea barang mau dipakai akhirnya bentuk karena sistem dasarnya berbeda ini harus interoperability-nya jadi satu sama lain harus bisa connect sehingga bisa digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan Bapak Ibu perhatikan dulu ini interoperability-nya bagaimana oke terus yang 26 strategic planning ini Bapak Ibu juga belajar bagaimana dengan dana terbatas keuangan terbatas SDM terbatas tapi kita pintar dalam membuatkan strategi planning yang saya lihat BPJS sekarang beda dengan BPJS dulu BPJS yang dulu itu kerugiannya sampai terlinian-terlinian sekarang malahan rumah sakit dengan BPJS yang sekarang malahan merasa happy mudah-mudahan itu benar karena sekarang pasien sudah bisa pesan tempat antri dari rumah dengan online tentu terutama di Pulau Jawa tentu kalau daerah-daerah terpencil masih perlu pertolongan jadi paling enggak ini merupakan suatu strategic planning jadi kalau orang tidak sanggup maka IT bisa membantu untuk menjembatani kerancuan yang selama ini terjadi sampai triliunan rupiah luar keterlaluan nomor 27 tentang training dan development ini menjadi PR kita punya anak buah kita training dia kecakapan dalam bekerja kita juga harus pengembangkan keilmuan dasarnya kemudian bagaimana modul-modul terutama harus disiapkan kemudian nomor 8 work design process improvement bagaimana ke depannya pikiran dia ide-ide yang berkembang apa kalau punya staff yang pendiam enggak apa-apa tapi dia cakep menulis enggak apa-apa tapi kalau dia pendiam juga enggak bisa juga mikir ya susah suruh aja dia berhenti rumah sakit karena Anda perlu orang yang bisa betul-betul bekerja cekatan karena dunia rumah sakit adalah dunia bergerak kalau dunia sastra boleh dia merenung-renung tapi kalau dunia rumah sakit dan dunia harus kerja atau Anda bekerja sebagai pilot itu harus sesigap dan cepat ambil kebijakan dalam menit satu detik pun Anda harus melakukan sesuatu hal apa yang bisa kita lakukan mana kalau pilot menghadapi cuaca buruk dalam setengah detik mungkin dia harus otaknya harus refleksnya harus cepat nah dalam bekerja di rumah sakit kita juga tidak bisa punya teman yang diam loyok enggak bisa bekerja enggak mau ngomong ketersinggungannya tingkat tinggi melulu ya suruh dia pindah kerja aja karena Anda boleh punya teman pendiam tapi dia harus rajin kerja dia harus bisa mencuatkan ide secara tertulis atau WA maka work design ini tergantung dari mutu kualitas personel yang mengelilingi Anda kalau Anda seorang direktur rumah sakit karena mungkin warisan dari keluarga misalkan tapi Anda mungkin tetap saja jadi direktur enggak apa-apa Anda bekerja libatkan orang-orang yang pintar sehingga lama-lama bisa belajar contohnya Pak Arto dia bukan ahli hutang pertanian dia bukan macam-macam tapi dia panggil ahli pertanian Pak Toib contohnya Profesor Toib itu konco-nya Pak Arto akhirnya kan Pak Arto belajar banyak jadi kita bisa memanfaatkan kepanian orang lain demi memimpin rumah sakit misalkan kayak gitu kemudian healthcare delivery system nah ini harus berkembang harus lihat ada apa sekarang target tahun ini apa pemerintah melakukan apa IT-nya bagaimana mendorongnya apa obat apa yang maju obat apa yang terlalu warsa macam-macam cerita bisa muncul dari healthcare delivery system makin Anda piawai dalam pengalaman maka Anda bisa bicara banyak healthcare delivery system terus sekarang program lansia dikuatkan nah ini juga Anda menjadi mengerti bahwa rumah sakit juga harus bergerak arah lansia jadi healthcare delivery system harus berkembang yang tadi saya katakan nomor satu sebagai analitik dan statistik itu adalah kriteria pertama dalam global health workforce council Amerika Serikat sudah melakukan ini tentang analitik dan statistik dan ini menjadi kompetensi utama dalam praktik Amerika untuk tahun-tahun praktik analitik statistik ini juga melanda ke Eropa dan di Indonesia juga ada analisa melajarkan dan perhatikan kalau Anda rumah sakit pendidikan sangat kuat dengan masalah kemudian yang tadi menggunakan GCI mereka masih menggunakan GCI terus berkembang berkembang sekarang GCI-nya bagaimana tapi dari tahun 2012 saja sudah dicanangkan harus ada 6 baru kalau misalkan CP-nya nggak ada penelitif pas-review-nya nggak ada terus bagaimana maka artinya ke depan maka sebagai pimpinan itu adalah pekerjaan besar karena Anda harus melihat sejauh mana di abad 21 ini peran praktisi Amerika itu semakin diarahkan untuk evaluasi data klinis jadi Anda harus dekat dengan orang rekam medis kenapa? karena mereka yang menegang data rekam medis itu maka harus ditingkatkan keilmuan mereka dari manajemen informasi kesehatan atau orang rekam medis dulunya itu harus diarahkan untuk evaluasi data klinis pada rekam medis jadi jangan cuma kelengkapan dia datang pagi sore malam ada dia lima hari lima hari dia punya data mungkin dia datangnya malam hari berarti mungkin empat hari kalikan tiga 12 paling tidak data dari dokter misalkan maka dalam hal ini maka Anda harus melihat jangan sampai ada data yang tidak benar maka klinikal data masa kriteria data kemudian tentang identify pasiennya siapa kemudian juga kualitinya bagaimana auditnya bagaimana prosesnya bagaimana dan apa tidak ini semua harus diperhatikan ini banyak sekali yang terkait dengan masalah data klinis itu yang harus di audit karena ini tugas seorang Mars adalah bukan main-main karena kekuatan Anda yang Anda harus belajari audit medis melalui rekam medis itu bisa dilakukan secara berencana pertama tentu Anda lihat keputusan apa baca data medis apa sih yang lagi kecenderungan tren sekarang itu apa apa yang jadi masalah internal eksternal apa saja internal itu siapa eksternal itu siapa Anda harus definisikan eksternal bisa saja bangsa Indonesia antar provinsi atau antar negara internal apa ada sektor tempat Anda bekerja atau internal rumah sakit unit-unit yang ada itu juga jelas apa yang jadi masalah misalkan bedah sesar sampai 40% ini harus bicara dengan orang opcin bagaimana Anda melakukan persalinan normal kalau semuanya disuruh bedah sesar itu kan Anda bicara dengan tim dari opcin keputusan kita membuat audit medis itu apa saja bisa saja bersebat risiko pribadi bisa karena putusan komite medis bisa juga karena data yang muncul di dalam unit kerja MIK ini mereka memberitahu bilang pada pimpinan misalkan komite medisnya ini kok banyak sekali data misalkan penyakit jantung koroner apa yang bagaimana berkembang dalam misalkan sekian tahun terakhir itu bisa dijadikan suatu pelajaran tersendiri what's wrong yang penting data yang muncul itu Anda harus perhatikan data quality management modelnya adalah data quality itu tidak muncul dengan sendirinya ini harus kerja keras kerja keras itu yang merah periksa data pada saat masuk pengumpulan periksa data pada saat disimpan periksa data pada saat dianalisis periksa data dalam aplikasi yang berkembang ada SPSS ada IT data banyak kemudian Anda lihat juga kualitas data dia harus mudah dicapai dia harus konsisten kalau tadi laki laki terus jangan endang terus endang terus endang lagi yang benar yang mana kemudian bagaimana currency-nya apa kita harus melihat kalau dalam moneter tentu itu rupiah atau dolar atau ponster ring dan sebagainya tapi currency yang disini juga kekiniannya itu apa kekinian yang main the now itu juga harus dilihat putiran datanya bagaimana putiran datanya betul-betul diambil dari sumber pertama atau bagaimana terus presisi presisi itu adalah ketepatan datanya akurasi itu ketepatan datanya juga jadi komprenensif menyeluruh apa tidak terus data itu punya ada kriteria lagi apa tidak standar operating prosedurnya apa kemudian kalau definisinya diterangkan apa sih artinya Alzheimer itu di dalam ICD 10 itu sudah diterangkan masing-masing mental health itu semua diterangkan per definisi itu ada semua kemudian relevansi apakah dia pas-pas untuk dilakukan MRI apa perlu MRI apa tidak misalkan kayak gitu ada kaitannya penting apa tidak jangan Anda punya alat mahal terus disuruh semua orang lewat MRI jangan begitu memang kita tahu MRI tepat tapi ada kalanya tidak penting misalkan itu harus dibayar oleh BPJS kasian juga BPJS kalau sebenarnya semua orang disuruh MRI mahalnya kemudian timeline itu adalah batas waktu Anda punya banyak sekali data medis data medis itu harus dibuatkan di casamri di casamri itu harus segera masuk ada batas waktunya kapan ini harus segera kita tahu kemudian kita lihat tentang dalam kualitas ini maka yang diwajib dilakukan adalah kita melihat bahwa analisis itu penting dan harus melakukannya dengan SOP dan juga metode hata itu sudah dikembangkan ada di dalam buku itu yang Anda bisa melihat bahwa kelengkapan rekaman itu justru sekarang dilakukan dengan pendekatan audit medis kalau Anda melihat pada audit review pada analisis maka Anda melihat bahwa nomor satu itu kalau Anda mau menulis suatu tesis atau apapun Anda mesti tahu dulu ada problem kemudian ada kriteria yang mengganggu apa tidak sehingga Anda mau menulis itu kemudian bagaimana di lapangan yang terjadi kemudian Anda bandingkan dengan kenyataan dengan teori dengan prakteknya bagaimana kemudian Anda sarankan apa ini menjadi suatu tesis Anda jadi Anda bisa melihat di dalam kedekatan tiap hari di lapangan ini juga bisa Anda lakukan kemudian dalam analisis mutu itu yang saya kembangkan adalah data itu kita melihat tulisan itu harus ada dunia early warning apakah datanya memantau terpantau dengan baik kemudian ada datanya early detection bisa dipantau juga secara lebih cepat early treatment jangan sudah penyakitnya tambuh besar memedak baru dilakukan perawatan telat maka di sini yang kita harapkan di dalam kedekatan analisis mutu itu tadi maka kita melihat bahwa setiap putiran variabel yang bermasalah itu harus diperiksa bagaimana standar medisnya ada apa tidak kemudian apa ditulis oleh tenaga kesehatan atau tidak kemudian bila ada informasi atau ada data itu dibaca tidak oleh tenaga kesehatan kadang-kadang tenaga kesehatan membacanya dengan cepat sehingga dia tidak tahu ada informasi yang dia miss maka bagaimana melanjutkan ke terapi kalau dia tidak membacanya dengan baik jadi kalau dia baca dengan baik maka dalam metode data ini itu adalah dia memanfaatkan data nanti Bapak Ibu akan diajarkan ini adalah tingkatan yang dikembangkan sehingga yang baru itu bahwa kalau kita melihat analisis itu jangan kuantitatif-kualitatif saja tapi dalam kualitatif ini dibedakan dua yaitu anilatif-kualitatif administratif dan yang kedua adalah yang berserat medis nah justru yang medis ini yang untuk melihat apakah ada apa tidak indikasi yang menyatakan bahwa dokter sudah melakukan memantau dengan lebih teliti nah ini nanti Bapak Ibu silahkan baca dulu tulisan yang sudah di Bapak Ibu punya ya buku yang sudah Bapak Ibu miliki itu supaya bisa mengerti lebih dalam nah maka di dalam analisis administratif ini adalah yang standarnya tentang empat unsur identitas yang tadi saya sudah jelaskan ada bukti rekaman ada kepsaan rekaman dan ada kata cara untuk mencatat dan baris tetap itu apa artinya dokter kalau menulis jangan loncat-loncat itu semua adalah penting nah terutama di sini ya juga nama lengkap saya bilang harus jelas jadi jangan namanya Siti Aminah Siti Aminah bahas banyak tapi Siti Aminah siapa biasa harus disertai dengan nama binti atau mungkin nama suaminya tapi kalau dia tidak menggunakan nama suaminya maka kita di dalam rekaman medis kita harus menambahkan supaya kita bisa lebih detail nomor pasien juga ini jangan gonta-ganti kita berharap masuk di rumah sakit kita dari pertama sampai akhir nomornya tetap yang sama maka kalau pasien inaktif tidak apa tapi nanti bisa dicek lagi terus tanda-tanda persenjuan orang dapat dibungi itu pasti harus nah kemudian di dalam kualitas administratif itu juga harus ada masalahnya itu masuk rumah sakit itu jelas tidak dengan kondisinya konsisten alasan pelayanannya betul ada inform konsennya dan rekamannya itu harus yang mutakhir tulisannya biarpun jelek tapi terbaca A dengan O kecuali kalau dia pakai online atau dia pakai iPad dan sebagainya sudah gampang itu sudah abjab dari elektromis dia pakai juga singkatan baku jadi kalau kita pakai L itu laki P jangan lagi dipakai P karena P pria enggak kita P untuk perempuan singkatan baku rumah sakit harus jelas L pada laki P pada perempuan kemudian hindari sindiran jadi misalkan aduh ini pas Anda datang 4 jam dokternya nggak kunjung datang nah perawatnya kalau jangka mati dokter nggak usah nulis begitu di dalam rekam medis itu berarti bisa menjadi permasalahan kemudian pengisian tidak loncat-loncat tinta harus dipakai tinta warna merah dengan ujau biru itu boleh tapi itu dalam kaitan membuat misalkan derajat kepanasan tubuh nah itu bisa tetapi kalau dalam tulisan biasa kita biasa pakai warna hitam atau warna biru jangan karena valentine Anda pakai merah jambu bagus Februari seluruh rekam medis jadi merah jambu ya jangan dan catatan itu harus jelas bicara yang pragmatis maka di dalam tadi yang CDI clinical documentation improvement yang tadi saya bilang kalau Bapak Ibu buka di dalam website clinical documentation improvement itu banyak sekali teorinya dan itu dilatih oke kemudian ada bila informasi medis menurutkan ganti rugi nah ini biasanya pasien pada pabrik dia hari pertama dia masuk ke pabrik itu diperiksa secara keseluruhan kondisi tubuhnya sehat-sehat tapi setelah dua tahun matanya mulai sakit dan mungkin ada cedera dan sebagainya atau mungkin ada radioaktif yang menempel banyak di tulangnya dan darahnya selera rupa nah itu bisa ganti rugi nah itu misalkan kayak gitu maka before and after itu datang harus ada ya supaya untuk komplain dan juga untuk klaim kemudian yang akan diaudit itu maka nanti Bapak Ibu akan saya berikan buku patient care audit kriteria kemudian nanti yang diminta adalah Bapak Ibu membuat angkat kemudian dari angkat itu nanti akan dibagi kolom kiri dengan kanan dan nanti akan diajarkan apa kolom kiri apa kolom kanan jadi pada intinya adalah tentang kualitatif data ini diharapkan supaya kita tahu bahwa betul dokter telah melakukan tindakan dan dimanfaatkan data itu intinya saja nah terus kalau tentang cara meningkat kualitas sisi rekam medis maka tentu rekam medis itu harus mempunyai dasar untuk nanti diproses kalau edukasi pendidikan maka tentu harus ada dasar untuk metode risetnya kalau membuat penelitian harus ada sampel size-nya ada pembuatan angka ada desain programnya ada sasi untuk analisisnya dan untuk laporan di rumah sakit itu Bapak Ibu biasa buat untuk manajemen internal rumah sakit juga untuk medis dunia medis dan juga untuk pemerintah nah dalam metode data ini maka kita melihat bahwa Anda di rumah sakit apa pendidikan apa umum pendidikan tapi semuanya bisa melakukan untuk masalah kelengkapan rekaman dengan metode data ini nanti akan Bapak Ibu akan diajarkan nah ini kolom yang saya maksud jadi di sebelah kiri nanti kalau Bapak Ibu buka buku itu bagian belakangnya itu ada kolom dibagi dua maka di sebelah kiri misalkan kita bicara tentang tekanan darah bumil maka akan ditanya apakah rekam kesehatan antinatal ada tekanan tentang darah bumil tekanan darah bumil masuk dalam SOP-nya untuk antinatal maka ini pertanyaan yang biru ini adalah kolom kiri adalah pertanyaan dasar untuk kelengkapan informasi di dalam rekam medis apakah di rekam medis itu ada tentang kolom tekanan darah atau tidak kalau tidak ya itu berarti rekam medisnya kanan tidak ada keterangan kalau tidak ya tidak ada keterangan tapi kalau ada ya maka loncat ke sebelah kanan maka angkat dibagi dua yang kanan ini adalah pertanyaan pemanfaatan jadi dokternya sudah membaca oh bumilnya itu tekanan darahnya gimana nah ini indikatornya di atas 140 milibama hidar girum dan di asolnya di bawah 90 milibama itu maka itu ada bagaimana kondisinya apakah dia dalam range normal atau dia di bawah atau di atas nah kalau dia di bawah atau di atas berarti masalah maka pertanyaannya apakah dalam rekam medis dan di penata ada informasi ekstra artinya dokter itu atau bidannya memberi masukan misalkan oh ya kalau gitu Anda tinggi sekali tekanan darahnya ini harus diet ya ubah pola makan pola raga bla 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 nah itu berarti dokternya ngopenin ya ada suatu tindakan maka kalau misalkan Anda melihat bukan kasus ini berarti itu kasusnya normal karena si sodiasolnya it's okay maka bukan kasus ini atau misalkan tidak ada berarti tidak ada betul-betul dia itu ada tekanan darah ada tulisan tekanan darah tapi disitu tidak ada informasi nah bagaimana rekam medisnya kalau tidak ada informasi yang bagus adalah sudah tahu dia ada masalah dan ada informasi maka disinilah yang kita sebut rekam medis yang baik adalah yang levelnya disini ya ada keterangan di rekam medisnya dan pada dokter dia juga membaca oh ternyata dia apa namanya ada masalah dan diopenin kalau ini ada masalah dokternya tidak mengatakan harus di disinya bagaimana harus pola makannya gimana tidak ada berarti itu buruk nah dengan jalan gini maka nanti akan membuat skor misalkan tekanan darahnya itu satu satu itu tidak terus maka kalau tidak ada kan berarti sembilan yang tadi Anda lihat sebelah kanan sebelah kanan tidak ada keterangan kalau misalkan tekanan darahnya ya dan ini nol berarti dia bukan kasus itu normal tidak apa-apa tekanan darahnya ada ya tapi kenapa sudah masalah tapi dokternya diam saja tidak ada pemberitahuan dia harus gizinya bagaimana makannya gimana olahraganya gimana maka itu kategori buruk berarti itu masuk dua tekanan darahnya bumil dan juga dijawab oleh tenaga kesehatan mengatakan Anda harus begini gitu bagus nah ini yang kita anggap maka yang dipantau itu adalah semua-semua apakah tenaga kesehatan itu pada saat menulis serta medis kita perhatikan lagi nah inilah petugas serta medis yang terlatih yang bisa melakukan melihat jangan sampai sudah diastol-diastolnya melonjak taruhan above or below or up tapi tidak ada informasi itu berarti masuk kategori dua yang kita harapkan adalah tenaga kesehatan selalu ada tulisan di apa-apakan saja pasien yang bermasalah maka dia empat nah nilai skor ini tergantung maka Anda lihat kolom kanan itu adalah mencap adanya informasi ekstra tertulis oleh tenaga kesehatan di apa-apakannya tadi tapi informasi ekstra pada kolom kanan ini artinya kalimat medis yang menyatakan dia itu bermasalah itu terus dilanjutkan dengan pengobatan atau terapi atau misalkan kegiatan olahraga yang tadi saya lakukan saya katakan tapi maka di kolom kiri kalau sebutannya maka kalau kirinya ya maka di kanannya menjadi jawabannya juga bagus itu bagus artinya terbukti bahwa tenaga kesehatan memanfaatkan membaca ada masalah menindaklanjutin dengan suatu hal yang baik nah kalau di sebelah kirinya dikatakan tidak nah tentu tadi jawabannya TAK tidak ada keterangan nah ini saja intinya tapi Anda harus membaca ya patient care audit kriteria itu dari John Grito Griter itu nanti akan saya berikan pada Bapak Ibu PDF-nya dan itu ada banyak sekali ya banyak sekali penyakit-penyakit nah untuk teman-teman yang bukan dari bidang kesehatan maka Anda bisa pilih yang berkaitan dengan manajemen ada di situ maka dalam metodata ini nanti kita lanjutkan ke SPSS kemudian faktoran asis tapi saya tidak sampai ke SPSS karena waktu pelajaran kita terbatas tetapi Bapak Ibu misalkan mau melakukan di rumah sakit Bapak Ibu mengembangkan lagi itu bisa ya panggil orang yang ngerti SPSS minta bantuan yang penting datanya Anda sudah peroleh hasil dari peliputan teman-teman di lapangan yang ikut bantu kerja untuk Bapak Ibu nah nanti dengan faktor analysis approach ini adalah masuk kepada penelitian SPSS maka Anda bisa lakukan diproses dengan rotasi misalkan varimax ekstraksi sesuai kebutuhan nanti apa artinya nanti kita lihat rekam medis yang tadinya sebelah kiri itu ada misalkan tadi ada tanganan darah dan sebagainya jumlahnya ada berapa misalkan variable itu ada 60 setelah direduksi maka Anda bisa melihat wah ternyata setelah kita gunakan dengan rotasi varimax berupa yang tadinya rekaman medis kita butirannya 60 sekarang sudah tinggal misalkan 25 nah itulah informasi yang terbagus karena dokter memang hanya perlu 25 informasi ketimbang 60 tadi maka hasil reduksi inilah yang menjadi masukan baru kalau Anda di rumah sakit mau membuat formulir baru revisi rekam medis formulir yang lama nah pakai metode hata ini jadi jangan asal-asalan membuat ganti formulir tanpa ada penelitian jadi dengan metode hata itu Anda akan melihat bahwa variable yang begitu banyak bisa direduksi dan nanti bisa masukkan dalam formulir digital atau kembali manual juga tidak dan dengan metode hata ini bisa digunakan untuk diagnosis atau untuk terapi pada keterapian fisik atau keteksian medis bahkan juga pada operasi dan juga pada ortopedik juga bisa ya ortotik prostetik juga bisa pakai nah inilah jadi dengan jalan gitu maka kita tinggal menggunakan standar yang digunakan oke saya kira karena waktunya sudah hampir habis nah saya mohon Bapak Ibu baca DO di rumah ini ya baca ke belakang karena ini banyak dan itu tinggal seperti yang tadi oke ada pertanyaan sejauh ini nah ini juga Bapak Ibu baca karena ini kaitannya tadi kepada cross-stasy medication error nah ini adalah jabaran nanti akan saya jelaskan dikit ya jadi ini ada warna-warni jadi kalau kita mengatakan seseorang melakukan kesalahan error maka ini ada geradasinya error yang paling dasyat itu mutarnya begini ya kalau pertama masih aman ini sudah mulai riskan ini sudah lebih parah nah ini sudah mati nih nah karena itu hakim di sana memetapkan kesalahan orang itu tidak asal sekian tahun sekian tahun tapi Anda melihat kelompoknya kelompok hijau itu no error kelompok oranye itu error tapi meskipun error tapi tidak mencederai tapi kalau yang puning ini sudah error dan sudah mencederai dan kelompok paling buruk adalah mati kematian adalah di sini karena malpraktek tadi jadi kalau kaitan tadi yang 8 masalah yang saya berikan hari pertama itu yang tadi 3 kelompok sudah bicara ini kaitannya adalah kepada sini jadi di sini yang diminta adalah harm itu apa kemudian monitoring itu apa artinya kemudian intervention nah ini sustain life itu memakai peralatan maka daerah-daerah sini berarti dia sudah pakai sustain life nah sustain life itu kalau ini dicabut dia mati berarti itu sebetulnya dia sudah sudah seperti bangkai saja bangkai hidup nah ini jadi kesalahan pengadilan itu akan melihat kepada ini di Indonesia ini sejauh ini saya tidak melihat ini digunakan tapi Bapak Ibu bisa memprakarsai pada isatan dokter di Indonesia sebetulnya menyatakan dokter bersalah itu jangan semena-mena tapi ini ada kriteriannya nah ini kalau dilihat di sini ini dalam bahasa Inggrisnya tadi apa ini harm nah ini kalau saya lihat di sini maka di sini ada error yang tadi A yang paling depan A kita lihat warna biru ini warna oranye warna kuning dan warna hijau nah maka A ini yang paling awal yang masih warna biru ini ada keadaan tapi dia tidak menyebabkan error nah ini bertingkat B, C, D makin ke bawah dia makin bermasalah tetapi di sini masih dalam kategori di sini masih kuning jadi di sini kuning error tapi belum sampai harm meskipun derajatnya sudah makin ke bawah makin ke bawah sudah makin berat tapi masih belum no harm begitu mulai sampai yang di sini kuning kuning 1, 2, 3, 4 makin ke atas itu E, F, G, H itu E, F, G, H itu sudah makin berat ini sudah mengakibatkan dia resulted in temporary harm temporary sementara tapi sudah membutuhkan intervensi di sini sudah error sudah mengakibatkan temporary harm dan juga sudah memperpanjang masa perawatannya di sini G yang tadi sudah makin ke atas lagi maka ini sudah error sudah banyak mengakibatkan kesulitan bagi pasien menjadi permanent patient harm jadi sudah misalkan buntung dan sebagainya kemudian error ukur ini sudah harus pakai alat pengapasan buatan kalau dicabut dia pasti meninggal sudah makin berat dan yang hijau itu adalah yang kategori I itu sudah sudah inalilahi error sudah betul error dan mengakibatkan pasien tidak dimeninggal maka A sampai I inilah menjadi dasar untuk penetapan kesalahan malpraktek seorang dokter itu bagaimana nah Bapak Ibu sebagai ahli Mars harus tahu ini ya karena apa kalau ada dokter bersalah teliti dulu masalahnya apa jangan main kempang tapi periksa kesalahannya terjadinya apa nah misalkan mati lampu mendadak nah apakah jenset ada enggak nah jenset tidak diperhatikan karatan tidak berjalan nah berarti yang salah pimpinan rumah sakit maka manajemen yang harus kena pentung nah semacam begitu nah maka di dalam HAM ini apa maka ini adalah suatu hal yang mengakibatkan secara fisik secara fisikal emosi dan sebagainya menjadi ada kecederaan dan menjadi sakit pada bagian tertentu tubuhnya itu hal tidak kesimbangan terjadi pada monitoring maka harus diperiksa ya catatan yang muncul bagaimana bagaimana fisiologisnya bagaimana psikologisnya tanda-tanda pada jiwanya dan juga geradaan fisiologinya pasien intervensi ini ada tindakan ini pakai apa nah ini terpaksa harus pakai medical atau surgical treatment nah intervention necessary untuk memperpanjang masa perawatan dia untuk hidupan dia termasuk adanya kadar vaskuler dan respiratory support termasuk CPR defibrillation atau intubasi nah kalau ini dicabut ya sudah pasti pasiennya meninggal kecuali ada mukjizat dia hidup lagi nah ini juga Bapak Ibu masih melihat ini adalah kita dulu tahu ikatan farmasi Indonesia ikatan sarjana farmasi Indonesia sekarang namanya apa nah pokoknya mereka yang dari farmasi harus memperhatikan error disebabkan karena isilahnya itu artinya jangan pakai isilah ini maksudnya dia begini interpretasinya keliru makanya ini disarankan pakailah istilah yang benar nah Bapak Ibu bisa lihat ini tinggal buka saja di dalam websitenya ini saya berikan di sini websitenya sebentar nah ini ini juga termasuk jadi ESMP Bapak Ibu bisa buka di dalam itu ESMP maka kelihatan bahwa ini Institute for Safe Medication Practice buka di Google ya ada yang tahun yang terbarukan Bapak Ibu bisa melihat di Amerika itu sangat tepat ya ada yang jangan dipakai maka singkatan ini dimaksudkannya begini tapi orang interpretasinya salah maka harusnya dikoreksinya pakailah tekatan ini jadi misalkan oracle yang telinga pakai penjelasan yang jelas maka terminologi medis itu harus dikuasai jadi ini error prone abbreviation isilah singkatan yang sering sekali singkatan ini disalahkan sama pembacanya simbol salah mengerti dosis designation pemberian dosis salah paham nah bayangkan jadi ini kecenderungan prone itu kecenderungan salah berulang-ulang bolak-balik tidak paham pada singkatan tidak paham pada simbol tidak paham pada dosis yang diberikan akibatnya itu tadi antara lain kesalahan dalam pembacaan pengertian jadi abbreviasinya adalah ini yang maksud penulis adalah ini yang orang baca adalah ini dikiranya dia padahal harusnya koreksi saja seperti ini nah itu Bapak Ibu bisa baca banyak sekali supaya jangan sampai begitu juga drugs name ada obat-obatan yang mirip drugsnya obatnya adalah ini di Indonesia juga ada tapi orang sering keliru keliru mengartikan dari nama obat karena itu membunyikan jadi drug name nya adalah ini keliru dalam mengartikan obatnya adalah ini keliru dalam mengartikan ini ada kalau Bapak Ibu buka dalam ISMP banyak sekali yang terbarukan kalau disini yang diharapkan adalah pada saat kita melakukan suatu pendokumentasian maka kalau kita bicara tentang ototrichoneguronchitis dengan with achedoneguronchitis maka dokter akan mengerti oh itu ada bagian anestesi oh itu masuk internal medicine oh itu masuk pulmonologi oh itu radiologi nah berarti di dalam penulisan Bapak Ibu ini semua harus ada nah sekarang dokter itu memeriksa enggak tadi kan dikatakan clinical pass edit diminta bawa 6 dalam tiap bulan 5 6 12 kali 5 berarti 1 tahun harus ada 60 maka diperiksa documentation recruitment itu ada enggak maka kodenya apa nah ini yang penting jadi di dalam tim ke medis rumah sakit orang-orang di Mars itu jangan mikir manajemen aja tapi harus bicara dengan komite medis duduk bersama melihat apakah kalau pasien itu sakitnya ini kemudian physician specialty-nya adalah yang berkait adalah ini apakah dalam pendokumentasiannya sudah ini tidak nah penyakit itu macam-macam sekali nah yang penting adalah pendokumentasiannya itu harus tegas apalagi kalau Bapak itu itu rumah sakit pendidikan rumah sakit pendidikan ininya kurang berarti kenapa dikatakan ya penyakitnya ini nah kode ini adalah kode yang harus benar harus laras kalau dikatakan penyakitnya dengan kodenya semacam ini maka dia harus mengerti bahwa informasi masih yang akan diperiksa andekan ada malpraktik di pengadilan harus meliputi unsur ini nah inilah yang disebut dalam kelinik ke Pak B itu harus kelinik ke Pak B itu harus jelas maka urutan-urutannya itu apa nah ini yang kadang-kadang orang asal nulis aja mau cepat nah kemudian tentang meso dengan badan pom nah minum meso itu kita tahu monitoring efek samping obat itu sebab disebut dilaporkan pom puning nah ini harus dilaporkan ke badan pom kalau terjadi suatu efek sampingan nah Bapak Ibu bisa melaporkan ke dalam website ini jadi kalau di rumah sakit ada yang meninggal karena suatu obat atau ada kecenderungan pasien menjadi bermasalah karena obat meskipun tidak meninggal Bapak Ibu sebagai pimpinan rumah sakit atau kerja di rumah sakit jangan lupa untuk mengkontak bagian informasi untuk informatorium obat nasional ini karena dengan jalan gitu ada obat yang bisa di stop ada obat yang tetap dibolehkan nah ini adalah model pomnya si pom kuning bisa nanti diperbesar lihat ini ada pertanyaan-pertanyaan yang harus dijawab terus ini naranjo proprietary scale-nya ini akan dikategorikan dan nanti orang di badan pom yang akan melihat jadi kalau teman di sini ada yang dari badan pom tentu bisa bercerita banyak tentang ini bisa juga dilihat dalam website-nya badan pom yang penting yaitu obat-obatan di MIMS itu sering sekali salah ya buka ada dead scape ya kalau mau tahu obat-obat yang ada berkembang di luar negeri apa karena obat dengan MIMS itu banyak salah juga profesi amika itu harus bagaimana maka mereka harus bekerja dalam lapangan yang macam-macam semacam ini dan tentu mereka itu harus makin tambah ilmu makin harus belajar maka rekam medis profesional harus bekerja di banyak sumber jabatannya bisa macam-macam jangan nulis rekam medis yang maca-kecakan semacam begini karena ini akan menjadi sumber maupraktek maka pertanyaannya adalah Anda tulis yang buruk maka masuk pengadilan ini bencana buat Anda kalau pada zaman Mesir kuno itu ada suatu tabib masa kuno yang menulis dengan baik sekali tentang terapi demi terapi yang ditemukan oleh orang Inggris namanya Edwin Smith ini yang menulis adalah orang Mesir kuno tabib kuno kalau tidak tertulis maka dianggapnya itu tidak terjadi maka kenapa di dalam metode hata diharapkan baca dan catat dan ingat dan kita koreksi di waktu SPSS ketahuan bahwa dokternya itu memang dokter sudah melakukan dengan baik atau tidak jadi kalau tidak tertulis maka dibilangnya tidak ada jadi kalau si soldier's normal itu normal tapi kalau si soldier's sudah meningkat dan tidak ada tulisan pada tekanan darahnya perlu mendapat tindakan berarti dokternya salah dibiarkan lupa atau apa kita tidak tahu tapi yang jelas tanpa catatan kita akan menganggap tidak bisa diberikan jadi kalau ada suatu terapi kepada ibu baru bersalin kemudian bagaimana cara dia mengusap payudaranya sudah mengeluarkan air susu maka air puting susu yang pertama keluar air susu jangan dihapus karena dianggapnya jijik karena itu sangat berfitamin untuk si anak bayinya itu nah itu mesti diajarkan ibu bidan bilang langsung sudah ajarkan tapi tidak ada rekamannya nah ini dianggap salah makanya meskipun sekecil itu pun itu jadi penting sekali jadi bilang ah ibunya udah tahu gak bisa harus dikulis itulah yang namanya rekaman jadi kadang kita pikir ah biasa lah ya biasa karena pekerjaan biasa hari-hari ya melihat banyak sekali orang melanggirkan tiap hari menyusul tiap hari tapi untuk ibu baru bersalin pertama kali ya itu diajarkan jadi jangan didiamkan nah maka disini kenapa dokter-dokter diadakan clinical documentation improvement ini bapak ibu lagi bisa dibuka di website ya ketahuan sekali oke jadi karena waktunya sudah kalian harus berbuka puasa juga maka disini bapak ibu bisa mencoba baca ya di rumah ini contoh satu contoh dua contoh tiga contoh empat ini bisa belajar sendiri nah kesimpulannya adalah dari 29 kompetensi maka kita melihat bahwa global hardware force itu mengatakan kemajuan peran profesi itu penting dan profesi apapun tapi kita lihat bahwa di dalam manajemen informasi kesehatan dan kalian bergerak dalam informasi maka analisi dan statistik itu menjadi penting karena itu menjadi nomor satu pada GHWC global hardware force council mengenalkan bahwa siapapun yang belajar tentang informasi nomor satu dia harus kuasai analisis dengan statistik dengan sendirinya dia harus belajar SPSS dengan sendirinya dia mengerti epidata dengan sendirinya dia harus kalau bisa masuk S2-nya biostat nah praktis ya Mika harus melanjutkan review analisis statistiknya dengan rekam medis yang baik dengan tahun 2002 tadi kemudian analisis rekam medis yang kualitatif itu Anda bisa kembangkan dengan faktor analisis approach itu berarti masuk kepada butiran variable nanti terpilih apa dan dengan jalan gitu maka Bapak Ibu baru membuat rekam medis yang terbarukan jadi kalau rekam medis di rumah sakit yang anggap jelek tidak bagus jangan asal ganti tanpa penelitian nah pakailah penelitian ini dengan jalan gitu maka dengan apa namanya faktor analisis approach ya pendekatan faktor analisis pada program SPSS nah tentu Bapak Ibu akan menjadi sangat terbantu dan bagusnya pada Anda melakukan IT ya formulir secara IT online maka itu sudah tertampang di dalam format screen Anda nah maka dengan jalan gitu maka sekarang inilah yang kita sebut era baru untuk melaksanakan audit medis jadi analisis kualitatif medis yang saya kembangkan itu jelas-jelas multivariate variable jadi itu multivariate analysis jadi tentu harus bukan bukan kualitatif review ini kualitatif review untuk melihat rekam medisnya tapi kemudian dilanjutkan dengan kuantitatifnya dilarikan kepada program multivariate analysis sehingga dengan jalan gitu Anda bisa membuat suatu terobosan baru nah ini gunanya orang Mars mendapat ilmu yang baru sehingga membuat design formulir itu jangan berdasarkan suka-sukanya saya tidak harus berdasarkan penelitian dan penelitian itu dari macam-macam rekam medis yang dipakai 50 rekam medis 100 rekam medis bisa sebagai contoh maka ke depan hospital administrator yaitu kalian itu harus membangun praktik audit medis dengan melibatkan praktisi MK tentu yang sudah belajar buku yang Bapak Ibu beli itu mereka sudah ada banyak tapi karena itu harus dilatih dan dikembangkan Bapak Ibu silahkan buka deadline ini seperti tadi yang saya minta supaya coba lihat dan jangan tidak membaca karena ini sayangkan saja ini ada sampai 2582 kepenyakitan coba banyak banget kan jadi kalau Bapak mau lihat deadline index banyak sekali kalau kita tidak pernah membuka ini maka kita tidak tahu begitu pentingnya untuk kita membuat jadi kalau dikatakan 60 dalam satu tahun ini ada ribuan Anda kerja berapa tahun apa yang Anda hasilkan dalam 30 tahun minimal 60 kan katanya tadi harus minta itu John Commission Accredited International yang minta kemudian oleh CARS Indonesia juga dikatakan Pak Toto setuju itu oke maka sekarang apakah rumah sakit mengikuti dan patuh nah ini soal lain maka Bapak Ibu bisa membuka ini semua saya minta untuk lihat dan juga SOP itu adalah organisasi profesi medis yang akan dipakai di situ oke ini referensi dari saya silahkan pakai kemudian lainnya ini sudah liwat kemarin waktu kemarin tahun 2019 penggras di Dubai jadi terima kasih itulah yang bisa saya berangkat pada Bapak Ibu izin Ibu silahkan untuk nanti pertemuan kita yang terakhir tanggal 28 kurang lebih tanggal 28 April ini Ibu izin itu kan berbarengan juga dengan sekalian UTS UTS UTS-nya itu dari Pak Haidar saya tidak memberikan UTS pada periode ini tapi UTS saya itu ujian akhir UAS saya memberikan soal pada UAS dan soal saya itu adalah membuat angket berdasarkan yang terkait dengan patient care audit kriteria jadi teori yang saya berikan itu Anda kuasai tetapi nanti ujian saya itu membuat angket jadi nanti saya berikan pada Ibu Aminah model patient care auditnya biar Bapak Ibu dari sekarang sudah pilih tapi ingat itu ada puluhan lebih dari 100 diagnosis saya kira dalam satu buku itu Bapak Ibu jangan kembar jadi kalau satu orang sudah ambil diabetes menitus temannya jangan ambil disitu jadi satu kelas itu harus beda-beda dan itu ada juga untuk yang mereka yang bukan dokter sehingga mereka bisa juga memilih kalau dokter kan mengertinya dokter tapi kalau bukan dokter dia bisa pilih yang terkait misalkan tentang donor darah atau apa misalkan kayak gitu coba dibaca saja nanti terus saling pilih kemudian tolong Ibu Aminah atau Pak Peter membuat daftar listnya misalkan Bu Santi pilih apa Bu Fitriya pilih apa kemudian Bu Munawina pilih apa supaya ketahuan jangan kembar buat begitu tapi kalian boleh saling bertanya tetapi dalam ujian tentu harus berdiri sendiri-sendiri jadi tidak boleh mencontoh nanti kita ada trialnya dulu jadi kalau kalian sudah mulai dari sekarang nanti ada kelas yang kita sudah mulai latihan sehingga pada saat Anda membuat angket sudah bagus sehingga betul-betul bisa dipakai nanti nantinya di rumah sakit bisa diran ke dalam Comic Rise itu bisa masuk faktor analisis tapi tentu datanya harus diambil dulu misalkan Anda ambil diabetes menitus maka tentu sudah harus ada data diabetes menitus sesuai dengan indikator kriteria yang ditentukan maka Anda bisa ikut itu tapi silakan nanti sebelum ujian kita lihat teman-teman boleh presentasi seperti tadi sambil saya kasih tahu kesalahannya apa sehingga pada saat ujian nanti angka uasnya bagus-bagus saya mau semuanya A karena itu dilatih dari sekarang dulu setuju setuju sama-sama jadi sekarang ujiannya itu kalau tanggal 28 itu ujiannya take home saya kira ya kuliah saya bukan tanggal 28 yang berikut itu kan ujian kan sekalian dengan kuliah izin ibu biasanya kita kuliah dulu terus ujian coba nanti saya lihat sama Pak Pak Haidar ya nanti saya akan kasih tahu sama Pak Adun juga karena sebetulnya kalau Pak Haidar itu take home kan maka kalau take home maka hari itu menjadi hari kosong cuman nanti take home-nya dibuat begitu kalau nggak salah begitu kalau dia take home maka dia tidak pada saat kuliah jadi ujiannya dipakai untuk penjelasan misalkan coba nanti saya lihat tapi tanggal 28 itu giliran siapa yang Pak Haidar sudah berapa kali Pak Haidar baru sekali izin ibu berarti nanti tanggal 28 Pak Haidar lagi jadi Pak Haidar memberikan biasa take home jadi untuk penanggung jawab mata kuliah ini adalah saya nah jadi saya dengan tim Pak Haidar jadi kita mengajar di kelas-kelas untuk angkatan 33 ini ya modelnya semacam itu ya oke terima kasih selamat buka puasa cepat sholat sebelum waktunya habis terima kasih selamat menikmati selamat menikmati terima kasih